Anak pendekar jilid 5. Sukarteng Tiong Ai menebak maksud kedatangan orang, namun melihat dia masih muda, lega hatinya, pikirnya, mungkinkah dia perwira muda yang baru datang dari markas besar, kebetulan hari ini bertugas ke desa mengadakan inspeksi. Ini memang setiap hari markas besar pasukan kerajaan yang menduduki si Yau Kim Juan pasti mengutus beberapa barisan rondo mengadakan penggerebekan ke desa-desa sekitarnya mengejar sisa-sisa pemberontak yang masih bersembunyi. Di antara sekian banyak petugas metu-metu yang dikirim ke desa-desa itu tidak sedikit perwira-perwira muda usia yang berkedudukan agak rendah, sudah tentu mereka berpakaian preman. Teng Tiong Ai menduga musuh takkan berani datang seorang diri menolong N. Y. O. Hoa, tapi umpama benar pemuda ini seorang perwira muda, kepandaiannya juga terbatas, tak perlu dia maju membantu, maka dia membentaknya suruh berhenti. N. Y. O. Hoa tahu kepandaian pemuda ini tinggi tapi dia pun tak tahu asal-usulnya. Pikirnya, dia sudah tahu Benggo Ancawa adalah musuhku, tadi juga dia sudah menampar aku, jelas dia tidak akan membantu aku. Paling juga berpeluk tangan menonton di luar arena, supaya aku saling labrak dengan kawanan cakar alap-palap ini hingga gugur bersama. Ternyata dugaan kedua pihak meleset, pemuda itu tidak berhenti, kedatangannya malah lebih cepat. Tampak tubuhnya berkelebat, seperti burung seriti menyelingap ke hutan, dalam sekejap dia sudah menerobos lapisan kepungan paling luar. Padri Tibet itu membentak, anak muda, kenapa tidak mengukur diri sendiri, memangnya di sini setimpal kau ikut campur. Apa ia jengek pemuda cakap itu dingin? Belum habis dia bicara, seret tahu-tahu tangannya sudah memegang sebatang ruyung lemas, kontan menyapu muka paderi Tibet. Kungfu paderi Tibet ini tidak lemah, meski serangan tidak terduga, masih sempat dia ayun tongkat besarnya menangkis. Tapi sudah terlambat sedikit, terasa pergelangan tangan kesemutan. Didengarnya pemuda cakap itu membentak, menyingkir kau tongkat gelang sembilan paderi Tibet itu sudah tergulung ruyung lemas lawan, demikian pula badannya yang kekar itu terbanting terlentang. Kedua tosu hong tongpi yang berada di lapisan luar baru sadar bahwa pemuda ini adalah musuh tangguh, lekas mereka menyerbu dengan serangan gabungan pedang mereka. Berpadu bentakan mereka, anak bagus kau ingin mampus biar kuantara ruahmu ke neraka. Apa ia kembali pemuda cakap menyering air ingin dengan nada yang sama, tongkat besar paderi Tibet yang tergulung di ujung ruyungnya mendadak dia ayun ke depan. Panjang tongkat itu ada setombak lebih, dilontarkan dengan tenaga kuat lagi, mana kedua tosu itu mampu menyingkir. Terang, pedang di tangan tosu sebelah kiri terbentur jatuh. Kepandayan tosu sebelah kanan lebih tinggi, lekas dia merendahkan badan, pedang menuding ke atas serta menyempuk kace luar hingga tongkat itu berputar ke arah lain. Padahal kedua tosu hong tong pe ini mahir memainkan ilmu pedang yang ganjil, tak nyana belum sempat melancarkan serangan, permainan pedang mereka sudah dipatahkan oleh si pemuda. Salah satu pedang mereka jatuh, gabungan permainan ilmu pedang mereka tak bisa dilancarkan. Mendapat angin, pemuda cakap itu ternyata tidak memberi peluang lagi, ruyungnya dimainkan secepat baling-baling, maka terdengarlah suara plak-plak nyaring, wajah tosu yang kehilangan pedangnya dihiasi dua jalur sabetan ruyung. Tosu yang masih bersenjata itu lebih mengenaskan lagi, tulang lututnya terketuk pecah, sakitnya tak tertahan. Meski masih memegang pedang, lekas dia menjatuhkan diri terus menggelinding ke bawah lereng sana, khawatir setelah lututnya terluka kalau tidak lekas melarikan diri lebih dulu celaka kalau nanti tidak sempat lolos. Tongkat sembilan gelang yang diputar ke arahnya, kebetulan mencelat tinggi jatuh ke tengah gelanggang. Lekas Tiantai Siangjin angkat tongkatnya dengan jurus QIHWS 1 IAU Tian, angkat. Obor menerangi langit, tongkat besar itu dia sampuk pula terbang ke udara, sembilan gelangnya gemerantang di udara, terus melesat terbang puluhan tombak melayang jatuh ke dalam lembah. Pemuda cakap itu membatin, padri asing ini tidak boleh dipandang enteng, tubuhnya berkelebat dan menyelinap, setangka sular merayap selicin belut menerobos, cepat sekali dia sudah berhasil menyelinap ke dalam ketepungan lapisan dalam. Tangan bergerak ruyung bekerja, lama sebelah kiri diserang. Lekas lama itu mengelak sambil mengubah langkah berkelit balas menyerang, namun permainan ruyung lemas pemuda cakap seperti kilat menyambar, mendadak berputar menyabet ke arah lama sebelah kanan. Lekas lama itu juga mengelak dan menggeser langkah, sambil berkelit dia pun balas menyerang. Maka terdengarlah suara nyaring beradunya benda berat, ternyata dua tongkat si lama saling bentur sendiri. Selakanya, kedua lama itu pun bertumbukan juga hingga jatuh bergulingan ke lereng gunung. Pemuda cakap ini masih muda, ternyata dia pun seorang ahli silat seperti halnya N.Y.O.H.A. Dia sudah meneliti permainan kedua lama ini dan sudah menentukan arah yang akan ditempuh, dia pun sengaja memancing dengan sabetan ruyung, bila lawan berkelit dan keduanya pun pasti akan saling tubruk sendiri. Keruan Tian Tai Siang Jin gusar bukan main, bentaknya, anak Sundal, berani melukai muridku. Pemuda cakap tertawa, katanya, aku malah akan melukai kau pula, nah perhatikan, segera dialancarkan jurus yang koan ailiu dari permainan ruyung lemasnya yang lihai. Ruyungnya itu dibuatnya melingkar-lingkar seperti tali laso hendak menjerat kepala Tian Tai Siang Jin. Tian Tai Siang Jin membentak, keparat, jangan menghina tongkat diayunkan menduru, ruyung si pemuda berhasil disampoknya pergi. Tapi ruyung lemas tidak termakan oleh sambaran tongkat besarnya. Tian Tai Siang Jin harus banyak menguras tenaga, namun juga hanya mampu bertahan saja. Dua lapis kepungan kocar kacir, sudah tentu merupakan keringanan bagi N.I.O. Hock A, kini dia bisa lebih mengkonsentrasikan dirinya menghadapi tiga musuh di lapis dalam, walau belum bisa menang, namun permainan sudah makin lancar dan wajar. Seret mendadak dia menusuk hingga Teng Tiong Ai dipaksa mundur selangkah, maka tangan kirinya sempat melayang N.Teng memukul ke arah Tian Tai Siang Jin dari jarak jauh. Walau di tengah pertempuran sengit, namun pukulan Bik Hong Chiang ini mampu membuat Tian Tai Siang Jin gelagapan. Betapa sebat dan lincah gerak-gerik pemuda cakap itu, mumpung ada kesempatan tiba-tiba dia menyelingap masuk, ruyung lemas sudah membelit pinggang, mendadak dia menghardik, pergi meminjam tenaga mengerahkan tenaga, tubuh Tian Tai Siang Jin yang besar kekar itu ternyata terangkat ke udara, sekali sendai lagi tubuhnya melayang jatuh ke bawah lereng sana. Kini tinggal tiga jago kosen di lapisan terakhir. Teng Tiong Ai harus memainkan sepasang potlotnya untuk menandingi ruyung lemasnya. Dinilai kepandayan sejari, sebetulnya Teng Tiong Ai lebih hunggul dari pemuda ini, namun kedatangan pemuda ini telah berhasil mengobrak-abrik barisan mereka, mau tidak mau Teng Tiong Ai agak jari menghadapinya. Teng Tiong Ai mendesak maju, ruyung lemas si pemuda hampir saja tergencet oleh sepasang potlotnya. Mendadak pemuda cakap itu membentak, kawahli Tiam Hiat, memangnya aku bukan ahli tiba-tiba diatarik ruyungnya dari jepitan potlot lawan terus disendai mengencang dan lurus menotok gan ih hiat di bawah ketiak orang. Teng Tiong Ai berseru, bagus, baiklah aku bertanding ilmu Tiam Hiat dengan kasebagai jago totop yang kosen. Dan begitu potlot kiri menyontek ujung ruyung, berbareng potlot kanan sudah menyelonong kehian ki hiat di dada pemuda cakap. Pemuda cakap balas membentak, kung fu tidak terbatas pada satu sumber, hanya ahli dalam satu bidang mana boleh diagulkan sebagai jago kosen sebat sekali dia berputar, mendadak. Ruyungnya menggulung miring, kadang-kadang melingkar seperti bundaran mendadak lurus kencang seperti potlot lawan. Dalam belasan jurus berulang kali dia sudah mengubah beberapa jenis gerakan berbeda. Bukan saja permainan ruyungnya aneh dan banyak variasi, setiap saat bila perlu, dia pun bisa gunakan ruyung lemas itu sebagai boan keampit untuk menotok hiato, permainannya juga jauh di luar dugaan lawan. Bukan jago kosen juga dapat mengalahkan kau, demikian Teng Tiong Ai balas mengolok, namun permainan ruyung pemuda cakap memang selincah naga bermain di udara, indah menakjubkan susah diraba dan dijajaki. Lama-kelamaan rasa takut menghantui dirinya, maka gebrakan selanjutnya dia tidak berani pandang enteng lawannya ini. Dalam adu keuletan itu, pemuda cakap melancarkan lian hoan sempian, tiga pecut berantai, disusul wihang sauliu, angin lesus menyapu pohon. Ser, ser, ser di tengah deru sambaran angin kencang, ruyungnya menciptakan gugusan lurus bayangan ruyung menyapu tiga kali ke arah Teng Tiong Ai. Melihat serangan cukup kencang Teng Tiong Ai tidak berani melawan secara keras, lekas diakerahkan tenaga pinggang, tubuhnya melambung ke udara setinggi satu tombak, kedua potlotnya menindi silang ke bawah. Tujuan pemuda cakap memang ingin merebut kesempatan yang sekejap ini, membebaskan diri dari rangsakan balasan Teng Tiong Ai. Begitu potlot Teng Tiong Ai mengincar tempat kosong, cepat sekali bagai angin puyuh kencangnya, pemuda cakap sudah menubruk maju dari lubang yang terbuka ini. Seret, ruyungnya menyerang Gun Go Ancu. Gun Go Ancu termasuk jago kosan dari Butong Pei saat ini, sudah tentu dia tidak mudah dibokong. Dalam detik yang berbahaya itu, mendadak dia menekuk pinggang seperti lazimnya petani yang bercocok tanam di sawah, sebat sekali badannya mendadak ke bawah seraya melancarkan jurus So Chin Pak Yam, So Gin memanggul pedang, membela diri sekaligus balas menyerang. Di tengah sambaran ruyung dan berkelebatnya sinar pedang. Terdengar seorang menjerit ngeri, darah seketika membasahi muka, sebuah telinga ternyata telah lepas oleh petikan ruyung lemas pemuda cakap. Yang terluka ternyata adalah Sute Gun Go Ancu. Pemuda cakap itu memang cerdik dan banyak akal, sengaja dia menggempur di timur tapi bersuara di barat. Dia juga tahu kalau Gun Go Ancu tidak mudah dibokong, namun dalam sedetik waktu Gun Go Ancu menurunkan badan, ruyungnya menyambar lewat di atas punggung orang, tempo dimanfaatkan secara tepat, Gun Go Ancu tidak terluka, dirinya pun sempat mengegos dari tusukan pedang lawan, namun ruyungnya masih terus menyambar ke sana dan sekali sendai ujung ruyungnya melingkar bundar terus memetik sebuah telinga Sute Gun Go Ancu. Bahwa serangannya berhasil, pemuda cakap lantas tertawa dingin, kau bantu aku sekali pukulan, maka ku balas sekali sabetan ruyung, siapapun tidak berhutang kepada siapa, ucapannya ditujukan kepada N.I.O.H.A. Tadi sekali pukulan N.I.O.H.A. menghajar Tiantai Siang Jin hingga pemuda cakap berhasil melilitnya dan dibuang ke bawah lereng. Kini pemuda cakap melukai Sute Gun Go Ancu dengan ruyungnya sekaligus membantu N.I.O.H.A. membobol barisan pedang butong P yang tangguh. Habis mengucapkan beberapa patah kata pemuda cakap berputar, menyongsong Gun Go Ancu yang baru saja menginjak bumi. Beberapa patah perkataan pemuda cakap itu bukan saja membuat Teng Tiong A.I. keranan, N.I.O.H.A. juga hanya bisa menyengir tawa. Teng Tiong A.I. heran karena dari nada bicara si pemuda dapat dia simpulkan kalau pemuda cakap ini tidak kenal N.I.O.H.A. jadi orang luar. Sementara N.I.O.H.A. tertawa getir dalam hati makada membatin, ternyata meski kau membantu aku menggembah musuh, ternyata dalam hati kau masih membenciku. Kau sudah membantu aku sebesar ini, justru tidak sudi menerima bantuanku yang tidak berarti, jelas kau tidak sudi anggap aku sebagai kawan. Dengan bekal N.I.O.H.A. sebetulnya dia sudah dapat mengalahkan barisan pedang Gun Go Ancu dengan sutenya, ditambah sambaran. Ruyung pemuda cakap, maka kemenangan dicapai lebih cepat setelah telinganya dipetik, meski bukan luka parah, namun sakitnya juga cukup membuat Sute Gun Go Ancu tersiksa hingga pikirannya takut. Pedang kilat N.I.O.H.A. membobol pertahanan mereka, maka Sute Gun Go Ancu titik memutar tubuh terus lari. Kena menyusul N.I.O.H.A. menusuk pula sekali, yang diserangnya adalah Gun Go Ancu. Lekas Gun Go Ancu menangkis dengan pedang melintang, sepuluh bagian tenaga dikerahkan, tujuannya hendak adu jiwa dengan N.I.O.H.A. Tak nyana N.I.O.H.A. sudah menduga akan tindakan ini, sedikit mengegos dia luputkan diri dari pedang lawan. Plak tamparan tangannya mengenai punggung tangan Gun Go Ancu hingga pedangnya terlepas jatuh. Tampak sinar putih berkelebat, kontan Gun Go Ancu menjerit ngeri, seperti juga Sute-nya tadi, wajahnya berlepotan darah, sambil mendekat muka dia lari sifat kuping. Ternyata luka-luka yang dideritanya lebih parah lagi dari Seng Sute, metuk kirinya buta tertusuk pedang N.I.O.H.A. Bahwa Gun Go Ancu Su Heng T melarikan diri, mana Teng Tiong A.I. masih berani bertempur, sudah tentu dia pun angkat langkah seribu. Si Ceng, Si Tzu dan Ngo Kuan sudah berantakan, ada yang mati ada yang lari, maka pertempuran sengit ini pun berakhir begitu saja, suasana kembali hening tenang, tinggal N.I.O.H.A. dan pemuda cakap saja yang masih berada di atas bukit. Dingin tatapan mata pemuda cakap mimiknya kelihatan aneh. N.I.O.H.A. masukkan pedang ke dalam serangka lalu maju memberi hormat. Katanya, Siawte N.I.O.H.A., banyak terima kasih akan pertolongan Heng Tai, saudara, maaf bila aku kurang sopan, mohon tanya siapakah si dan nama besar saudara. Pemuda cakap berkata dingin, kau dan aku bukan teman sehaluan, kenapa harus memperkenalkan diri segala? N.I.O.H.A. seperti kebentur paku, katanya menyengir kecut kau telah menolong jiwaku, kan pantas kalau aku mengaturkan terima kasih. Hektometer, kau kira aku sengaja kemari menolong kau? Entah apa maksudmu, kenyataankah sudah membantu aku, jikalau kau tidak pernah melakukan kebaikan untuk rakyat jelata. Di daerah ini, memangnya aku sudi membantu kau? Yang benar aku tidak pernah berbuat baik, cuma dua hari yang lalu aku sedikit membantu keluarga pemburu itu. Tapi mereka banyak membantu aku. Kami tegas memberdakan budi dan dendam, keluarga pemburu itu adalah temanku, kau menolong mereka suami istri, maka hari ini aku menolongmu. Jadi bukan untuk kau, tapi hanya membalas budi mereka akan kebaikanmu. Sekarang kebaikanmu telah kulunasi, siapapun tidak berhutang kepada siapa. Kau tidak usah berterima kasih kepada aku, aku pun tidak perlu terima kasih kepada kau, habis bicara dia terus berlalu. Lekas N.Y.O.H.A. memburu ke depan orang, teriaknya, tunggu sebentar saudara. Mendelik pemuda itu, katanya dingin, kau melarang aku pergi, memangnya ingin mencoba aku? Mana berani siapta membalas kebaikan dengan perbuatan kasar, aku hanya ingin mohon sedikit bantuanmu. Berkerut alis si pemuda, katanya, dinilai budi pertolonganmu kepada suami istri pemburu itu, bantuanku kepadamu hari ini masih belum setimpal, tapi kau bukan orang sehaluanku, tak bisa aku menerima permintaanmu. Tapi coba kau katakan dulu, soal apa? Apakah saudara juga dari laskar rakyat? Berdiri alis si pemuda, katanya, kalau betul kenapa? Siote juga sedang mencari laskar rakyat, entah saudara sudi memberi petunjuk? Oh, maksudmu kau minta aku menjelaskan di mana laskar rakyat kini menyembunyikan diri? Ah, agaknya kau masih curiga dan tidak percaya kalau aku bukan cakar alap-alap. Mari bicara belak-belakan saja, apakah kau masih bertekad hendak membunuh Benggo Ancau? Itu soal lain. Betul atau tidak sentak si pemuda? Coba jelaskan dulu. Akhirnya N.I.O. Hoa naik pitam, pikirnya, tidak mau menjelaskan ya sudah, kenapa main bentak, tapi lekas sekali benaknya berpikir, jelek-jelek pemuda ini sudah memberi bantuan kepadanya, maka terpaksa dia bersabar, katanya, betul, dengan Benggo Ancau aku memang ada persoalan yang harus diselesaikan. Kalau lantaran hal ini kau juga memusuhiku aku pun tak bisa banyak omong. Tapi aku boleh bersumpah kepada bumi dan langit, aku mencari laskar rakyat bukan bermaksud jahat. Kalau kau tidak mau percaya, aku pun tak berani mohon bantuanmu, segera dia putar rebuh melangkah pergi. Kini ganti si pemuda yang memburu, bentaknya, berhenti ada petunjuk apa tawar suara N.I.O. Hoa, hatinya panas. Untuk apa kau mencari laskar rakyat? Leng Tiat Jiao dan Siao Ciuan Tau Ling dari laskar rakyat adalah teman baik guruku, heran dan tertarik si pemuda, katanya, siapa gurumu? Tanda petik. Aku punya tiga guru, Toa Suhu Pok Tiantiau sudah meninggal, Ji Suhu Toan Syuyusi, Sam Suhu Tan Kha Useng. Setahun yang lalu mereka mengalami musibah, mati hidupnya sampai sekarang susah diramalkan. Ji Suhu pernah berpesan kepadaku bahwa beliau punya hubungan baik dengan pemimpin laskar rakyat di Siao King Jiuan, yaitu Leng Tiat Jiao dan Siao Ciuan Tai Hiap, bila perlu suruh aku pergi membantunya, apa yang dijelaskan ini memang betul. Tapi Toan Syuyusi juga punya teman baik di dalam laskar rakyat itu, teman baiknya itu bukan lain adalah Beng Go An Chau, cuma N.I.O. Hoa tidak enak menjelaskan. Tampak kendor sikap si pemuda katanya, jadi kau ini murid Toan Syuyusi. Nama Chiampu ini pernah aku mendengar orang membicarakan. N.I.O. Hoa Girang, katanya, jadi kau mau memberitahu kepadaku? Tiba-tiba si pemuda bertanya pula, Toan Syuyusi adalah gurumu, lalu N.I.O. Bok pernah apa dengan kau? N.I.O. Hoa tidak menyangka orang akan mengajukan pertanyaan langsung yang tidak suka ia menjawabnya, karuan dia melenggong, akhirnya dia menjawab getir, dia bukan apa-apaku. Lalu kenapa kau membiarkan dia lari makin terkejut hati N.I.O. Hoa? Pikirnya, apakah dia sembunyi di tempat ini serta mencuri dengar percakapanku dengan ayah satu? Melihat N.I.O. Hoa kaget, pemuda itu tampak senang, katanya lebih lanjut, jangan kau mungkir, aku saksikan sendiri N.I.O. Bok berlari turun dari gunung ini. Kungfunya jelas bukan tandinganmu, jikalau kau tidak sengaja melepas dia pergi, memangnya dia bisa lolos? N.I.O. Hoa menghela nafas, ujarnya, betul. Memang aku sengaja membebaskan dia. Aku punya rahasia pribadi, jangan kau mendesak aku. Memangnya kau kira aku ingin tahu urusan pribadimu jengeksi pemuda. Kau ingin membunuh Benggo Ancau, apakah ini juga menyangkut urusan pribadi? Betul, desis N.I.O. Hoa kertak gigi, tapi hal ini tiada sangkut pautnya dengan laskar rakyat. Pemuda cakap mengejek sinis, kau telah berbuat baik untuk rakyat jelata, maka aku balas membantu kau. Tapi perbuatan baik, perbuatan mulia yang pernah dilakukan Bengtai Hiap lebih banyak lagi, mana kau boleh membunuhnya? N.I.O. Hoa sebaliknya adalah cakar ala palap, peduli dia pernah apa dengan kau, yang terang tidak pantas kau melindungi orang jahat dan memutar balik persoalan. Tergerak hati N.I.O. Hoa mendengar protesnya, tapi mungkinkah ganjalan hatinya semudah ini terlampias? Dalam waktu singkat ini otaknya bekerja, akhirnya dia berkata dengan jengkel, umpama salah juga aku tidak akan mengubah tekadku, paling setelah aku membunuh Benggo Ancao, aku pun akan bunuh diri mengiringi kematiannya. Lebih parah kesalahanmu. Mana boleh dalam sehari sekaligus mati dua orang yang berguna. Hektometer, sia-sia kau memiliki kungfu setinggi ini, ternyata jiwamu begini sempit. Kalut pikiran N.I.O. Hoa, tanpa sadar dia berteriak kalap, jangan kau urus aku, kau tidak tahu, tidak tahu. Baiklah, terserah bagaimana kau senang berbuat, aku tidak akan urus, namun segera dia menambahkan dengan tawa dingin, kungfumu memang tinggi, tapi aku yakin kau belum mampu membunuh Benggo Ancao. Biar ku beritahu kepadamu. Sekarang dia berada dalam Laskar Rakyat, mungkin berada di Jiktatbok Hutan Belantara di Provinsi Jinghai, boleh kau kesana mencarinya. Kau mau ke mana teriak N.I.O. Hoa. Kau takut aku memberi kabar kepada Benggo Ancao. Hektometer, jangan kau meremahkan Bengtai Hiap, kau kira dia takut bila kau menuntut balas kepadanya. Bukan begitu maksudku. Setelah ditampar dan kini dicaci maki oleh pemuda cakap ini, entah kenapa bukan saja dia tidak marah, malah tumbuh rasa simpati kepada si pemuda. Dan simpati ini bukan lantaran orang pernah menolong jiwanya. Memangnya apa maksudmu? Ah, urungku katakan, bisa tambah para salah pahamu. Kepada ku, ternyata N.I.O. Hoa bermaksud seperjalanan dengan si pemuda. Bahwa pemuda ini juga anggota laskar rakyat, bila tugas rahasianya di Siaw Kim Jewan sudah selesai, pasti tidak akan kembali ke kesatuannya. Tapi mengingat salah paham si pemuda terhadapnya makin mendalam, sementara segan dia memberi penjelasan, jelas orang takkan mau seperjalanan dengan dirinya. Maka N.I.O. Hoa batalkan niatnya, omongan yang sudah hampir dilontarkan ditelannya kembali. Sudah tentu si pemuda menjadi tertarik, sesaat dia menatap N.I.O. Hoa lekat-lekat, katanya kemudian, coba jelaskan saja. Aku tidak akan salahkan kau. Diam-diam N.I.O. Hoa tertawakan dirinya yang keburu nafsu, pikirnya, dia sedang jengkel karena aku memusuhi Benggo Ancau, aku justru minta dia membawaku ke tempat tinggal Benggo Ancau, apakah keinginanku ini tidak terlalu ganjil? Ah, aku memang terlalu hijau. Salah-salah aku bisa dicaci maki olehnya, dimaki juga tidak jadi soal, jelaka kalau dia salah sangka aku punya maksud jahat terhadapnya. Eh, bocah segede kau ini kenapa juga malu-malu kucing seperti nona manis. Hayolah bicara belak-belakan. Makin risi N.I.O. Hoa dibuatnya, segera dia menundukkan kepala, katanya, terus terang aku tidak bermaksud jelek, aku hanya ingin-ingin bersahabat dengan kau. Tiba-tiba merah muka si pemuda, katanya, kenapa kau ingin bersahabat dengan aku? Karena kau baik terhadapku. Si pemuda menarik muka, katanya, sudah ku katakan tadi, sikap baikku kepadamu adalah karena kau telah menolong keluarga pemburu itu. Aku tahu. Tapi sikapku ini juga bukan lantaran kau pernah menolong aku, baru aku merasa perlu berbaik hati terhadapmu. Semakin jengah selebar muka si pemuda, katanya, aku. Menamparmu kamu, kau malah anggap aku baik terhadapmu sampai di sini tiba-tiba dia cekikikan geli sendiri. Sungguh tak terduga oleh pemuda cakap, setelah N.I.O. Hoa di olok-olok malah bersikap sungguh-sungguh, katanya tulus, betul. Aku tahu kau menamparku karena ingin aku baik. Sayang aku punya kesulitan yang tak bisa ku jelaskan. Tapi aku amat berterima kasih dan haru akan kebaikanmu. Kau tahu siapa aku tidak? Sahut N.I.O. Hoa pendek. Dalam hati dan membatin, siapa si dan namamu toh belum kau beritahu kepadaku, bagaimana aku berani tanya asal usulmu. Kau tidak tahu aku siapa, aku pun tidak tahu kau siapa. Kau hanya menduga bahwa aku orang baik. Kalau sebaliknya aku orang jahat aku tahu kau pasti orang baik. Pemuda cakap geleng kepala, kembali dia tertawa cekikikan. Mendeluh hati N.I.O. Hoa, katanya, aku bicara setulus hati, kenapa kau tertawa? Pemuda cakap bersikap serius, ku tertawakan kau terlalu gampang percaya kepada orang, kelak kau bisa dirugikan. Kau harus tahu memang tidak sedikit orang baik di dunia ini, tapi manusia jahat yang kelihatan berwajah flas asih juga tidak sedikit N.I.O. Bok umpamanya. 20 tahun yang lampau dia pernah dianggap kaum pendekar, sungguh kasehan Hunlihyab Huncilo pernah tertipu olehnya sehingga hidup merana dan sengsara seumur hidup. Menyinggung ayah bundanya, sedih hati N.I.O. Hoa, pikirnya, dari nadanya, agaknya dia tahu urusan keluarga ku. Apakah dahulu ibu terpaksa menikah dengan ayah? Atau benar karena tertipu lalu dia berpikir pula, bocah ini kenal Benggo Ancao, tidak heran kalau tahu tentang keluarga ku. Umpama benar ayah bukan orang baik, tapi dia bermusuhan dengan B.C.N.G. Go Ancao, tidak heran kalau di luar sering tersiar berita angin yang menista dirinya, harus dimaklumi meski N.I.O. Hoa amat jengkel dan membenci N.I.O. Bok namun dia masih sangka N.I.O. Bok adalah ayah kandungnya. Sebagai anak, meski tahu ayahnya bersalah apapun, hatinya akan kesal bila mendengar orang lain membicarakan kejelekan ayahnya di hadapannya sendiri. Dan karena itu, semula N.I.O. Hoa ingin mencari tahu tentang masa hidup ibunya dulu, terpaksa dia batalkan niatnya. Pemuda itu berkata lebih lanjut, dan lagi kau mau percaya kepadaku, aku sebaliknya belum percaya kepadamu. Aku tahu, getir suara N.I.O. Hoa. Salah pahamu kepadaku, terus terang aku tak mampu menghapusnya. Baiklah, anggap aku yang salah omong, kalau kau memandang hina diriku, aku pun tidak berani berpikir muluk-muluk. Biarlah kita tempuh perjalanan masing-masing. Tiba-tiba pemuda itu tertawa getir katanya, siapa bilang aku memandang hina dirimu. Kalau aku memandang hina kau, memangnya aku sudi bicara panjang lebar seperti ini. Tapi, ya, aku memang agak curiga kepadamu, semoga sepak terjangmu selanjurnya dapat menghapus kesan buruku terhadapmu. Gundah dan risau hati N.I.O. Hoa, maka sikapnya menjadi dingin. Aku tetap akan mencari perhitungan dengan benggo ancau, tekadku ini tidak boleh ditawar lagi, maka tindakanku jelas tidak akan dapat menghapus kesanmu terhadapku. Pemuda itu masih tertawa, katanya, tiada sesuatu yang abadi dalam dunia ini, kejadian sering terjadi di luar dogaan manusia, seperti apa yang pernah kau bilang, sesama manusia bukan mustahil akan timbul kesalahpahaman. Tapi dunia seluas ini, dendam permusuhan yang tidak menyangkut urusan besar ku rasa tidak perlu dijadikan ganjalan hati. Betul tidak? Apa boleh buat terpaksa N.I.O. Hoa berkata, terima kasih atas kata-katamu tiaramu. Baiklah, semoga kau dapat mengerti maksud baikku. Waktuku sudah banyak terbuang, aku harus lekas pulang. Setelah pertarungan hari ini musuh pasti tidak akan membebaskan dirimu, kau seorang diri, meski kumfumu tinggi setiap langkahmu. Selanjutnya juga perlu hati-hati. Jikalau persoalanmu sudah kau selesaikan, ku anjurkan lebih baik kau lekas meninggalkan tempat ini, betapa besar perhatiannya terunjuk pada mimik muka dan nada perkataannya. Akhirnya pemuda itu pergi. N.I.O. Hoa berdiri mendelong mengawasi bayangan tunggungnya lenyap di balik hutan. Hembusan angin menyentuh lamunannya, pikirnya, orang ini memang aneh, dia tidak mau bersahabat, namun begitu besar perhatiannya terhadapku. Sebentar memakiku kejam, lain waktu membujuk dan menghiburku. Omong punya omong entah kenapa mendadak mukanya berubah jengah, sungguh membingungkan, sampai di sini tanpa terasa dia tertawa geli sendiri. Dia bilang aku seperti nona manis, ku rasa kau justru lebih mirip nona pingitan. Sejak kecil N.I.O. Hoa mendapat kasih sayang dan asuhan tiga gurunya, tapi sebesar ini dia belum pernah punya seorang teman, karena itu setelah dia berhadapan dengan pemuda cakap ini, tanpa terasa timbul rasa ingin bersahabat dan punya teman. Lantaran itu pula sehingga sikapnya tadi kelihatan masih hijau, tahu bahwa orang mungkin salah paham, namun tak kuasa dia membendung rasa ingin bersahabat dan seperjalanan dengan si pemuda, untung hal ini urung dia kemukakan. Bayangan pemuda cakap sudah tidak kelihatan, terasa hampa hati N.I.O. Hoa, persoalan yang ku hadapi sudah cukup merisaukan, seorang yang kutemukan di tengah perjalanan, aku pun tidak tahu asal-usulnya, kenapa aku susah-susah memikirkan dia pelan-pelan dia turun gunung. Pancaran terakhir sinar surya masih kelihatan mencorong di ufuk barat, hari sudah menjelang petang. Burung-burung kembali ke sarangnya, banyak yang terbang lewat di atas kepalanya, burung-burung terbang bebas di angkasa, betapari yang gembira. Kenapa aku justru dirundung banyak persoalan yang menyusahkan hati? Em, ya, apa yang dikatakan memang benar dunia tidak selebar daun kelor. Kenapa aku harus berpikiran sempit, bila lapang dada, pasti perasaannya longgar, teringat apa yang dikatakan si pemuda. Tanpa terasa N.I.O. Hoa tertawa geli sendiri. Dia berhenti di pinggir sebuah sungai kecil, sorot matanya tertarik pada ikan yang berenang di dalam air, dalam hati membatin, eh, di sini juga ada kionghu, ikan busur, seketika wajahnya tersenyum riang, seriang bertemu dengan kenalan lama. Ternyata ikan busur banyak terdapat di nihyeh di negeri Thaili, sejenis ikan yang punya sifat aneh. Ikan biasanya senang berenang mengikuti arus air, hanya ikan busur ini yang justru suka berenang melawan arus, selamanya tidak pernah membalik. N.I.O. Hoa bersama gurunya pernah tinggal di jongsan, sering ikan busur ini berenang melawan arus dari nihyeh, menyusuri 18 aliran cabangnya mencapai puncak jongsan. Bila tak mampu maju lebih jauh terus menekuk badan melenting maju dari permukaan air, biarlah menanjak dan arus deras, tetap tidak mau bertolak balik. Itulah sebabnya kenapa dia dinamakan ikan busur. Bahwa di puncak si Yau Kim Juan N.I.O. Hoa juga menemukan ikan busur, seketika hatinya amat tenang tapi juga rawan, pikirnya, sakit hati Toa Suhu belum terbalas, mati hidup Ji Suhu dan Sam Suhu susah diramalkan. Cita-cita ibu juga harus aku sendiri yang menunaikan, umpama aku menghadapi persoalan yang menyulitkan, tidak sepantasnya aku bersikap sehambar dan lesu seperti ini, burung terbang, ikan melompat menyadarkan pikiran, tiba-tiba N.I.O. Hoa menghembuskan napas menghilangkan kekesalan hatinya, semangatnya pun menyala. Dunia seluas ini, harus mendarma baktikan tenagaku untuk berbuat bajik bagi umat manusia lapi persoalan keluarga ku dengan benggo ancau tetap akan ku bereskan, jikalau ku ketahui dia memang bisul jahat di dalam laskar rakyat, aku pasti akan membunuhnya, dengan perasaan serba bertentangan, N.I.O. Hoa melangkah ke dunianya yang baru. Bulan 9 musim merontok, rumput subur di luar perbatasan. Sudah mengering, Belum lama dia meninggalkan S.I.O. Kim Juan yang sejuk hangat laksana musim semi, kini dia sudah berada di dataran tinggi Provinsi Jinghai, di sini cuaca buruk sudah tiba, hawa dingin meresap tulang. Di dataran tinggi yang berkepanjangan itulah seorang pemuda berusia 18 tahun sedang berjalan seorang diri melawan amukan angin dan taburan salju. Pemuda ini adalah N.I.O. Hoa dari S.I.O. Kim Juan dia menempuh perjalanan ke barat laut, melewati Provinsi Kamsiok memasuki Giyok Bun Kuan dan tiba di Jinghai. Padang rumput di luar perbatasan sudah kering kerontang tapi di atas Giyok Jiusan ini pemandangan gunung kelihatan masih begitu indah permai. Itulah keindahan yang megah. Menghadapi keindahan alam dan kebesarannya, N.I.O. Hoa menghela nafas dan memuji dalam hati, Giyok Lin, hutan batu, di mana aku tinggal dulu, sudah merupakan keajaiban dunia, tapi setiba aku di dataran tinggi di luar perbatasan ini, baru aku sadar betul, betapa besar dan luasnya maya pada ini. Pengah N.I.O. Hoa merasa takjub menghadapi keindahan alam nan permai ini, mendadak didengarnya kelinting kuda, waktu dia menoleh, dilihatnya dua perwira sedang mencongklang kudanya berlari ke arahnya. Jalan pegunungan amat jelek, perwira di depan sedang mengayun cambuk membedal kudanya, dari kejauhan dia sudah mencaci, bocah goblok, memangnya ingin mampus, hayo lekas menyingkir, kecepatan lari kuda memang luar biasa, meski di jalan pegunungan rusak, belum habis dia memaki, kudanya sudah tiba di depan N.I.O. Hoa, kontan dia ayun pecutnya menyabet kepala N.I.O. Hoa. Karuan N.I.O. Hoa naik pitam, tidak berkelit juga tidak menyingkir, sekalian dia maju ke tengah jalan, bila cambuk menyabet tiba dia hendak menariknya supaya jatuh dari punggung kuda. Taknyana tiba-tiba terasa angin menyambar keras, kedua ekor kuda itu ternyata melompat tinggi satu tombak melampaui kepala N.I.O. Hoa. Ternyata kedua kuda ini sudah terlatih baik sebagai kuda perang, tanpa dikendalikan penunggangnya, segera dia melompati. Penghalang di depannya. Perwira yang mengayun pecut hampir saja terjungkal jatuh, karuan dia marah dan memaki, bocah keparat, ingin rasanya aku putar balik menghajarnya. Perwira yang di belakang tertawa, katanya, kenapa kau berurusan dengan bocah gunung, urusan dinas kita harus lekas diselesaikan. Memangnya bocah gunung kau kira bodoh, aku justru merasa sikapnya agak ganjil. Apanya yang kau anggap ganjil? Aku mementaknya, bukan saja tidak menyingkir malah mencegat jalan. Memangnya dia berani pertaruhkan jiwaraganya berkelakar dengan maut? Kuda berlari kencang hampir menumbuknya, mungkin saking kaget dan takut dia melenggong tak mampu bergerak. Ah, kenapakah susah-susah memeras otak untuk bocah gunung? Hayolah cepat berjalan. Perwira di depan agaknya masih curiga, temannya yang di belakang berkata pula, melihat cuaca, sebentar bakal turun hujan salju. Sebelum mentari terbenam, kalau kita belum melewati Hek H.O.U.K.I.U. kemungkinan hujan salju akan menutup gunung, karena bujukan temannya maka perwira di depan itu urung balik menghajar N.Y.O.H.O.A. Dalam hati N.Y.O.H.O.A. tertawa dingin, kalau kau kembali, malah kebetulan bagiku, belum jauh dia berjalan, tiba-tiba didengarnya pula darap lari kuda yang ramai, ada delapan kuda berlari kencang. N.Y.O.H.O.A. kira barisan perwira pula yang datang, pikirnya, kalau kalian tidak mengusik aku, aku sebaliknya ingin memberitahu akan kelihayanku. Waktu dia berpaling, dilihatnya bendera dari sebuah piau kiok berkibar di Tiupangin, seorang penunggang kuda membawa bendera itu berjalan paling depan. Mungkin tahu daerah pegunungan ini. Tidak ada kawanan rampok, maka pembuka jalan ini tidak tarik suara seperti biasanya. Panjai besar yang berkibar itu bergambar seekor burung elang yang gagah, di bawahnya berderet empat huruf berbunyi Tinwan Piau Kiok. N.Y.O.H.O.A. membatin, kiranya rombongan pengawal barang, setahuku Tinwan Piau Kiok mempunyai nama baik dan cukup tenar di dunia persilatan. Tinwan Piau Kiok adalah perusahaan ekspedisi terbesar di Paksia, Cong Piau Tau Han Wibu memiliki kungfu yang tinggi, dengan sebatang galah dan panji besarnya itu di Amundar Mandir di selatan dan utara sungai besar, belum pernah mengalami kegagalan dalam usahanya, kebesaran nama Tinwan Piau Kiok memang cukup menggetarkan empat penjuru. Bagaimana asal-usul dari Tinwan Piau Kiok dari Ji Suhunya Tuan Siu Si N.Y.O.H.O.A. tidak pernah mendengar ceritanya. Yang berjalan di tengah adalah empat orang, setiap orang menuntun seekor keledai, setiap keledai membawa delapan peti di punggungnya, hingga pelanannya lebih tinggi dari ukuran para penuntunya. Entah apa isi muatan keledai itu, tampak keledai-keledai itu keberatan berjalan naik ke atas gunung. Dua piausu tampak berjalan di belakang, kudanya dijalankan pelan-pelan. N.Y.O.H.O.A. berpikir, Hanwiu apakah ada di antara kedua orang ini namun lekas dia sudah tertawa geli sendiri, pikirnya, sebagai Cong Piau Tau, mana mungkin dia mau tampil sendiri. Tau Tinwan Piau Kiok memiliki nama baik, maka N.Y.O.H.O.A. menyingkir ke pinggir. Melihat N.Y.O.H.O.A. seorang diri menempuh perjalanan di pegunungan yang sepi, kedua piausu itu tampak keheranan, salah seorang segera bertanya, Saudara Cilik, hendak kemana kau? Mau cari famili di Jiktatbok, sahut N.Y.O.H.O.A. Piausu itu melengak, katanya, Maaf kalau aku bertanya lagi, apa kerja famili mu di Jiktatbok? Dia punya peternakan. Aku disuruh ke sana bantu mengurus kuda, sahut N.Y.O.H.O.A. Apakah kau tidak takut kedinginan, salju tebal di sana, jalan pegunungan amat sukar? Ya, demi sesuap nasi, apa boleh buat? Tidak tahan juga harus tahan, apalagi anak miskin seperti aku, jalan pegunungan yang paling sukar juga sering kulalui. Mumpung musim dingin sudah diambang meta, maka aku harus cepat-cepat tiba di Jiktatbok, kalau bumi sudah tertutup salju perjalanan tentu lebih sukar lagi. Memang. Tapi melihat cuaca, dalam beberapa hari ini pasti datang hujan salju, bukan mustahil terjadi pula gugur gunung menyumbat perjalanan. Bila senja mendatang kau belum melewati lekuk gunung di sebelah depan itu, kuwanjurkan lebih baik kasih gak saja di rumah petani atau pemburu, minta menginap beberapa hari. Terima kasih atas petunjukmu. Saudara cilik kau kedinginan tidak tanya Seng Piausu tiba-tiba. Seragam perwira yang dipakai N.Y.O.H.O.A. sudah dicopat dan dibuang, yang dipakainya sekarang hanyalah pakaian tipis yang sudah sobek sebagian. Anak keluarga miskin seperti diriku sudah biasa menahan lapar dan kedinginan. Tiawasu itu menjadi iba, sujenak berpikir lalu berkata kepada Tiawasu di sampingnya, Ciyok Lote, perawakanmu hampir sama dengan dia, boleh kau berikan seperangkat pakaian kapasmu kepadanya. Tiawasu si Ciyok mengiakan lalu menurunkan buntalan serta mengeluarkan satu setel pakaian kapas tebal langsung diangsurkan kepada N.Y.O.H.O.A. N.Y.O.H.O.A. berkata, Aku bukan sana kadang kalian, mana boleh menerima barang kalian. Tiawasu itu tertawa lebar, katanya, di empat penjuru lautan. Semua adalah saudara, kenapa harus pernah kenal atau sana kadang segala? Seperangkat pakaian juga tiada artinya, silakan kau pakai saja. Tiawasu si Ciyok ikut menimbrung dengan tertawa, Han Cong Piaw toh suruh kau menerima, maka terimalah jangan sungkan. Ketahuilah, Han Cong Piaw toh kami paling suka bersahabat, kalau kau menampi kebaikannya, hatinya bisa tidak tenang malah. N.Y.O.H.O.A. kaget, katanya tersendat, dia, dia inikah Han Cong Piaw toh? Han Wibu tatap N.Y.O.H.O.A. sejenak. Piawasu si Ciyok segera tanya, jadi kau tahu Han Cong Piaw toh kami? Apa kau pernah mendengar orang membericarakan dia? N.Y.O.H.O.A. daleng-geleng, katanya, aku dibesarkan di tengah pegunungan, orang-orang dari kota besar mana pernah aku tahu. Cuma aku kira, Cong Piaw tau tentu seorang besar bukan? Han Wibu tampak tertawa geli, rasa curiganya lenyap seketika, katanya dengan tertawa, aku mana boleh dianggap orang besar, aku ini orang yang mencari hidup di bawah tajamnya senjata. Setelah rombongan tinwan Piaw Kiyok melampaui dirinya, N.Y.O.H.O.A. pasang telinga, sayup-sayup dia mendengar Han Wibu berkata, pemuda ini ternyata cukup menyenangkan. Piawasu si Ciyok bertanya, apakah dia patut dicurigai? Sukar aku melihatnya. Bahwa dia anak miskin tapi tidak mau pemberian orang lain, ku rasa dia bukan anak miskin sembarangan. Kalau kedua Piawasu ini membicarakan N.Y.O.H.O.A., sebaliknya N.Y.O.H.O.A. juga merasa heran akan barang-barang kawalan Han Wibu. Maklum tinwan Piaw Kiyok adalah perusahaan ekspedisi terbesar di Kota Raja, di dalam seluruh negeri terhitung salah satu Piaw Kiyok yang punya pengaruh besar pula. Sebagai Cong Piaw tau dari perusahaan ekspedisi yang berkedudukan tinggi, ternyata Han Wibu memerlukan diri untuk ikut mengawal barang, hal ini jarang terjadi dan sekaligus membuktikan barang yang dikawal ini tentu mempunyai arti besar. Pengalaman N.Y.O.H.O.A. memang masih cetek, namun dari gurunya dia sering mendengar cerita tentang dunia pengawalan, sedikit banyak dia tahu seluk-beluk kalangan Piaw Kiyok. Bahwa Cong Piaw tau sendiri dipaksa menampilkan diri ikut mengawal barang, pastilah barang yang dikawal itu teramat besar artinya, kalau tidak mau dikata sebagai barang gelap. Barang gelap yang dimaksud umumnya adalah barang-barang yang gampang dibawa tapi punya nilai yang sukar diukur, umpamanya berlian, mutiara, obat-obatan sejenis hosyao-oh yang sudah ribuan tahun atau sebangsa jinsom. Tapi barang kawalan mereka kali ini dimuat di punggung empat keledai, jumlahnya ada puluhan peti, barang-barang seberat itu, sepantasnya adalah barang-barang umum, nilainya juga pasti terbatas, kenapa Cong Piaw tau sendiri pun harus ikut mengawal. Apalagi rombongan Piaw su ini mengibarkan bendera, menggunakan pembuka jalan lagi, kalau barang kawalannya merupakan barang gelap sepantasnya juga harus mengerahkan banyak tenaga, tapi kenyataan rombongan Piaw kiaw ini hanya beberapa orang saja. Jadi satu dengan yang lain terasa serba bertentangan. Cong Piaw tau hanya mengawal empat keledai yang membawa barang hanya dengan beberapa piaw su, apakah ini tidak merendahkan derajatnya sebagai Cong Piaw tau yang terkenal di Kota Raja? Satu hal lagi, dinilai situasi dan kondisi masa itu, bagi pedagang besar, hartawan kaya atau cuon tanah, kebanyakan berdiam di daerah timur selatan yang tanahnya subuh rakyatnya hidup makmur, provinsi daerah barat laut ini penduduknya banyak orang miskin, tanah gersang, perdagangan pun sepi. Maka perusahaan ekspedisi besar jarang mau menerima kiriman barang yang ditujukan ke daerah barat laut. Umpama ada dan terpaksa harus diterima juga jarang Cong Piaw tau-nya sendiri yang harus turun tangan. N.Y.O.H.A. berpikir, dari Pak Hia mengirim barang ke Jinghai seberat itu, jarak sejauh ini jalan pegunungan rusak dan jelek lagi, jelas merupakan kiriman yang merugikan dipandang dari waktu dan biaya. Han Wibu adalah tokoh besar nomor satu dari kalangan Piawokiok di Kota Raja kenapa dia sudi merendahkan derajat mengawal sendiri barang-barang ini. Rombongan Piawokiok itu sudah meninggalkan N.Y.O.H.A. di belakang, saat itu sudah memasuki sebuah lekuk gunung, karena beban teramat berat. Maka kawanan keledai itu sering ngambek, dan jalannya pelan. Setiba mereka di lareng gunung seberang dari kejauhan N.Y.O.H.A. masih sayup-sayup mendengar suara mereka. Saat mana Seng Surya sudah doyong ke barat, angin dingin mulai menghembus dari puncak gunung, menderu dengan suaranya yang menggiriskan. Secara mendadak cuaca berubah. Mega mendung angin pun menghembus kencang, debu pasir berterbangan. Walau N.Y.O.H.A. memiliki kungfu tinggi di sini dia merasa sukar beranjak meski maju setapak langkah pula. Bunyi geledek menggelegar di kejauhan, karuan N.Y.O.H.A. kaget, pikirnya, cuaca memang sering berubah mendadak, celaka bila turun hujan lebat. Tengah dia berpikir dan kebingungan, didengarnya Hanwi Bu yang sudah berada di lareng seberang berteriak, adik cilik, lekas lari ke tempat yang tinggi, cari tempat dan sembunyi, kita terhadang oleh salju gugur. N.Y.O.H.A. belum tahu apa itu salju gugur dan betapa dasyatnya, namun mendengar suara Hanwi Bu bernada gugup dan panik, maka dia pun mendapat virasa jelek. N.Y.O.H.A. angkat kaki, dilihatnya lereng gunung di seberang sana mendadak mengepul asap dan bui-bui hitam, itulah reaksi dari lapisan salju yang retak oleh getaran keras. Dalam sekejap, lereng di mana tadi dia berpijak telah ditelan asap putih yang mengepul hingga seluruh bukit berubah seperti kawah gunung berapi. Sementara itu gumpalan-gumpalan salju dari puncak gunung mulai berjatuhan, salju sebesar gajah tampak bergerak menggelinding dari pelan makin keras dan cepat suaranya yang gemuruh laksana ledakan guntur. Begitu dasyat salju gugur ini, kekuatannya sungguh bukan kepalang, pohon besar pun diterjangnya sampai tumbang dan hanyut terbawa arus kepingan salju, batu-batu gunung, pohon tanah dan lain sebagainya seperti dituang dari atas, merupakan arus dasyat yang tak bisa dibendung oleh apapun, makin lama makin besar dan luas karena yang diterjang arus besar itu. N.Y.O.H.A. mendekam di belakang sebuah batu, terasa kepingan salju, batu, pasir dan pepohonan laksana amukan badai, meledak dan gugur melewati atas kepalanya. Gemuruh suaranya bergema di angkasa, menggetar lembah pegunungan, seolah-olah dunia mulai kiamat. Padahal salju gugur ini terjadi di seberang puncak sana, walau tidak sampai melanda ke daerah mereka di sebelah sini bahayanya juga tidak begitu besar, lapi kapan N.Y.O.H.A. pernah melihat salju gugur sedasyat ini, kini mendadak menghadapi kedasyatan alam yang sedang mengamuk, sungguh tegang dan berdebar jantung N.Y.O.H.A. Dikala dia menonton dengan pandangan terkesima, mendadak didengarnya seorang berteriak minta tolong, jeritan panik dan takut manusia ini, seketika menarik perhatian N.Y.O.H.A., kontan dia melompat berdiri dari tempat sembunyinya. Jeritan ngeri tadi membakar jiwa ksatria N.Y.O.H.A. Sebetulnya dia sendiri dalam keadaan takut dan panik, entah dari mana datangnya keberanian, yang terpikir dalam benaknya sekarang hanyalah berusaha menolong sesama manusia, hingga keselamatan jiwa sendiri tidak dipikir lagi. Dilihatnya seekor keledai sudah terguling jatuh ke sebuah lereng, orang yang menuntun keledai itu pun ikut terguling jatuh, tak mampu merangkak bangun. Keledainya mati karena kepalanya pecah tertumbuk batu sementara penuntunya itu patah tulang betisnya. Arus masih terus bergulung-gulung menerjang ke bawah, walau penuntun keledai itu tidak kena terjang secara langsung tapi bila dia terseret turun lagi, kemungkinan bisa ditelan oleh arus dasyat yang mengalir terus ke bawah lembah. Padahal letak penuntun keledai itu masih berjarak seratusan langkah dari tempat N.Y.O.H.O.A. ingin N.Y.O.H.O.A. menolong juga tidak keburu lagi. Mendadak dilihatnya Hanwibu sudah menubruk turun, sekali raih dia pegang sebelah kaki penuntun keledai itu serta menariknya secara tiba-tiba, sekalian dia menyendat ke atas saya membentak, Chiok Heng, awas sambutlah Piau Sushi Chiok segera membuka kedua tangan, penuntun keledai itu berhasil dipeluknya, namun lekas dia pun berteriak, Cong Piau Tauk, lekas kau naik kemari. Lega hati N.Y.O.H.O.K.A. kaget namun girang pula, pikirnya, Hanwibu memang tidak bernama kosong, gaya permainan yang diperlihatkan barusan jelas aku tidak mampu melakukan, maklum Kere Hanwibu menolong penuntun keledai tadi hanya mengandalkan kekuatan pegangannya serta dilempar ke atas dalam ketinggian belasan tombak, kalau dia tidak memiliki luekang tangguh tak mungkin dia bisa menggunakan tai likeng Jiao Kang. Baru saja N.Y.O.H.A. mengucap syukur akan keselamatan penuntun keledai, tak nyana bahaya masih juga mengintip jiwa Hanwibu. Ternyata Piau Sushi Chiok itu juga melihat bahaya maka dia suruh Hanwibu lekas ke atas. Tak nyana Hanwibu tidak terima anjurannya, setelah menolong penuntun keledai dia masih berusaha menolong barang-barang kawalan. Keledainya sudah mati, belasan peti-peti di atas punggungnya juga jatuh berserakan di lereng. Ada beberapa peti malah kelihatan melorot turun karena letak lereng itu miring cukup curam. Jangan khawatir, sebentar lagi, sahut Hanwibu. Sembari bicara kembali badannya meluncur ke bawah, waktu kakinya menyentuh bumi kebetulan dia berada di depan peti-peti yang melorot ke bawah, maka kedua tangannya bekerja cepat, satu persatu dia rayah peti-peti itu langsung dilempar ke atas. Kejadian berlangsung begitu cepat, arus yang terdiri dari kepingan es, batu, pasir, dan pepohonan itu sudah melanda tiba hampir menerjang dirinya. Karuan Piau Sushi Ciok itu amat kaget dan gugup. Cong Piau tahu, jiwa lebih penting, barang-barang hilang tidak jadi soal, pemiliknya tentu juga mau memaafkan kita. Betul, jiwa manusia lebih penting, seru Hanwibu kering, tapi dapat menyelamatkan satu peti berarti menolong lebih banyak jiwa manusia, memangnya kau tidak tahu. Aku tahu, tapi kau, suara Piau Sushi Ciok lebih panik. Baiklah, ini yang terakhir. Sebentar aku ke atas, ujar Hanwi. Bu, tak nyana belum dia habis bicara, arus besar itu sudah melanda lebih dulu. Baru saja Hanwibu melempar peti terakhir, tiba-tiba sebuah batu yang menggelinding turun menumbuk dadanya. Hanwibu menggentak kedua lengan sambil melompat minggir beberapa langkah, namun demikian dia kalah cepat dari terjangan arus besar itu, namun masih untung dia tidak di pusat arus besarnya, tapi toh badannya sudah terseret turun tak bisa dikendalikan lagi. Setelah terhuyung beberapa saat akhirnya dia pun terpeleset, badannya terguling lebih ke bawah. Sementara arus besar itu hanyip di sebelah badannya. Tapi arus itu makin besar dan meluas. Jikalau dia tidak lekas menyingkir, akhirnya juga pasti ditelannya. Padahal dia sudah kehilangan banyak tenaga, dalam keadaan lemas, tak mampu menguasai diri lagi. Karuan Piaw Susi Ciok menjerit ngeri dan berdiri terbelalak. Arus besar sudah menelan setengah hereng gunung, jalan tembus atas dan bawah sudah terpotong. Kalau Hanwibu tidak mampu merangkak ke atas, Piaw Susi Ciok juga tidak mampu turun menolongnya. Hanwibu sendiri juga sudah merasa ajalnya di depan mata, mendadak terasa sebatang kayu menyentuh badannya, seseorang berteriak, Cong Piaw Tao, lekas pegang kencang, ternyata dahan pohon sebesar lengan telah diulur melintang di sebelah atasnya. Ternyata arah Hanwibu terseret turun oleh arus. Kebetulan adalah arah Niyohoa berlari naik, pada detik-detik yang berbahaya itu Niyohoa mematahkan dahan pohon dan kebetulan sempat menolong jiwanya. Di ambang pintu maut, sudah tentu Hanwibu tidak sia-siakan kesempatan hidup, dengan kencang dia pegang dahan pohon, sementara dengan sekuat tenaga Niyohoa menariknya ke atas. Pada saat italah arus besar telah menelan tempat di mana dia tadi berdiri. Niyohoa masih tetap menariknya ke tempat yang lebih tinggi, setelah dirasa selamat Hanwibu menghela nafas, katanya dengan penuh semangat, Saudara Cilik, banyak terima kasih akan pertolonganmu. Chong Piaw Tao, bukankah tadi kau bilang di empat penjuru lautan semua adalah saudara? Kau memberi seperangkat pakaian kapas, aku toh belum sempat mengucapkan terima kasih padamu. Sejenak Hanwibu menatapnya, terasa pemuda ini seperti memiliki sesuatu yang ganjil, katanya, Adik Cilik dengan menempuh bahaya kau menolong aku, tahukah kau mungkin kau bisa terjerumus pula bersamaku? Chong Piaw Tao, dirimu kau jadikan teladan, kau berani menolong orang lain tanpa hiraukan keselamatan sendiri kenapa aku tidak boleh mencontoh perbuatanmu. Hanwibu tergelak-gelak, katanya, ucapan bagus. Adik Cilik, kau memang menyenangkan. Salju gugur hanya berlangsung beberapa kejap saja, lekas sekali sudah reda, arus besar itu pun sudah memenuhi lembah. Tampak di sana-sini celah-celah retakan tanah, batu-batu gunung sebesar kebau, pepohonan yang tumbang berserakan mencegat jalan. Menyaksikan betapa dasyat kekuatan perusak dari salju gugur ini, jantung N.I.O.H.A. masih berdebar, katanya, syukur tiada yang jadi korban di antara kita, salju gugur memang mengerikan. Hanwibu tertawa, katanya, padahal salju gugur kali ini belum seberapa. Puluhan tahun yang lalu pernah terjadi salju gugur juga di puncak Himalaya, bukit-bukit salju sebesar rumah berjatuhan hingga suaranya terdengar ratusan li jauhnya, puluhan li di sekitar kejadian, manusia dan hewan tiada yang selamat. Semua tertimbun hidup-hidup, itu lebih dasyat dan mengerikan lagi. N.I.O.H.A. meleletkan lidah dan merinding mendengar cerita Hanwibu. Adik cilik, kata Hanwibu tiba-tiba, kapan kau pernah latihan kungfu? N.I.O.H.A. sudah menduga suatu ketika orang pasti tanya hal ini, maka jawaban yang sudah dirangkai sebelumnya segera dikatakan, kapan aku pernah latihan kungfu? Soalnya sejak kecil aku sudah biasa berburu binatang di pegunungan, hingga tenaga kaki tanganku lebih kuat dari orang biasa, setelah berbohong diam-diam hatinya agak menyesal, pikirnya, Han Cong Piao Tau adalah orang baik, seharusnya aku tidak pantas membohongi dia. Tapi kalau aku berterus terang pandai mensilat, pasti tak akan tanya siapa guruku dan lain-lain persoalan tetek bengek, akhirnya siapa diriku pun tak bisa dirahasiakan lagi. Apalagi Jisuhu sudah bermusuhan dengan kerajaan, mana boleh aku menjelaskan kepadanya? Bahwa Tinwan Piao Kiok bisa angkat nama di kota raja, pasti dia punya kenalan di kalangan pemerintahan. Apa yang dikatakan pemuda cakap itu memang benar, jangan gampang percaya kepada orang lain. Siapa namamu adik cilik? Tanya Han Wibu. N.Y.O. Hoa berpikir, diriku adalah kambing kecil yang baru keluar kandang, yakin dia tidak pernah mendengar namaku, maka sejujurnya dia beritahu nama aslinya. Han Wibu berkata, adik cilik, tenagamu sungguh kuat sekali, apakah keluargamu memang pemburu? Tinggal di mana? Aku tinggal di Siow Kim Juan, tapi sudah lama aku tidak punya rumah. Mendengar Siow Kim Juan, kelihatan Han Wibu kaget, katanya, bukankah Siow Kim Juan baru saja mengalami huru hara, tahun. Lalu kabarnya telah direbut dan diduduki pasukan kerajaan. Aku anak keluarga miskin yang tinggal di atas gunung, apa yang ku ketahui tentang dunia ramai tidak banyak. Tapi sebelum pasukan kerajaan berkuasa di sana, kehidupan kami tenteram dan sentosa, yang bertani bekerja di sawah ladang, para pemburu boleh memburuinat tang apa saja yang ditemukan, setiap keluarga hidup tenteram sejahtera setelah pasukan kerajaan datang, setiap lelaki kecuali masih bocah dan orang tua jompo diseret untuk kerja paksa, setiap keluarga ditarik pajak, mereka bertindak keji melebih kawanan rampok, suasana menjadi kacau dan geger. Karena di sana aku tak bisa hidup tenang, terpaksa aku neka turun gunung dan mencari nafkah di tempat lain saja, N.I.O.H.O.A. berani mengarang cerita bohongnya ini, karena dia pernah berada di Siaw Kim Juan, secara langsung mengikuti penderitaan rakyat jelata di sana, maka tak perlu khawatir Han Wibu tahu akan bualannya. Di samping dia pun ingin tahu bagaimana sikap Han Wibu terhadap laskar rakyat. Siaw Kim Juan memang tanah yang baik, belasan tahun lalu aku pun pernah ke sana. Waktu itu Leng Tiat Jiao dan Siaw Chi Wan kedua Tai Hiap itu belum mendirikan pangkalan di sana. Apa kau tahu kedua pimpinan besar itu kalau N.I.O.H.O.A. memancing dia, ternyata dia balas memancing N.I.O.H.O.A. Pernah ku dengar nama mereka, sayang belum pernah melihatnya. Han Cong Piao tahu apa kau kenal mereka? Sayang sekali aku pun belum pernah melihat mereka. Tentang nama mereka sudah tentu sudah lama, aku pun mengaguminya. Setelah aku meninggalkan Siaw Kim Juan, baru tahu orang-orang luar daerah menganggap mereka sebagai kepala rampok. Sebaliknya penduduk miskin setempat justru tiada yang pandang mereka sebagai orang jahat. Han Cong Piao tahu kau banyak pengalaman, menurut pendapatmu, orang macam apakah mereka sebenarnya? Dengan mereka aku tidak punya hubungan, tak berani aku memberi komentar. Demikian jawab Han Wibu. Kalau bicara secara umumnya di kalangan Kang O, mereka boleh disebut orang gagah. Lega hati N.I.O.H.O.H.O.K.A., pikirnya, sebagai Cong Piao tahu sepantasnya dia mengikat hubungan secara luas dengan golongan hitam atau aliran putih, sudah tentu tidak berani menentang hukum, namun dari nada bicaranya, sedikit banyak dia bersimpati terhadap Laskar Rakyat. Han Wibu cukup kenyang makan asam garam kehidupan, tujuan N.I.O.H.O.H.O.A. mau memancing sikap dan keterangan, tidak disadarinya telah menunjukkan kelemahannya sendiri. Dalam hati Han Wibu berpikir, anak miskin dari keluarga biasa yang hidup di atas gunung, mana mungkin bisa bicara seperti ini? Agaknya pemuda ini punya sedikit asal-usul, maka dia bertanya pula, tadi kau bilang sudah lama tidak punya rumah, lalu di mana ayah ibumu? Sejak kecil orang tuaku sudah meninggal, seorang paman di sebelah, tetangga yang baik hati, sudi merawat dan mengasuhku hingga tumbuh dewasa sampai sekarang, dalam hati dia sudah anggap ayahnya sudah mati, maka hatinya menjadi haru, tanpa terasa kedua matanya merah berlinang air mata. Ai, sungguh kasihan. Apa kau mau ikut aku kerja di Piau Kiyok? Tanya Han Wibu. Kulihat kau cekatan dan lincah, berbakat untuk meyakinkan Kung Fu. Bila kau didik selama beberapa tahun, pasti kau kelak bisa menjadi seorang Piausu. Ajakannya ini sudah secara langsung memberi petunjuk kepada N.I.O.H.A., bahwa dia ada maksud mengangkat N.I.O.H.A. menjadi murid. Kalau orang lain, punya kesempatan menjadi murid dari Cong Piautau dari perusahaan terbesar nomor satu di Kota Raja, siapa tidak akan berjingkrak dirang dan segera menyembah kepadanya. Taknya N.I.O.H.A. justru berkata, terima kasih atas kebaikan Cong Piautau yang sudi membimbingku, sayang aku sudah berjanji dengan sana kadang, terpaksa maksud baikmu tidak bisa ku terima. Han Wibu tampak kecewa, katanya, apa betul kau mau ke Jiktatbok? N.I.O.H.A. mengiakan Samlil mengangguk. Baiklah, kalau begitu kau boleh seperjalanan dengan kami. Tatkala itu hujan salju sudah reda, jalanan menuju ke atas gunung juga sudah tembus, Piausu Siciok saat itu juga sedang memanggil-manggil, Cong Piautau. Aku tidak apa-apa, seruhan Wibu, sebentar aku naik. Lalu dia berpaling kepada N.I.O.H.A. dan berkata, setelah salju gugur jalan pegunungan teramat licin, hati-hati ikutilah jejaku. Beberapa bagian tenaga Han Wibu sudah pulih. N.I.O.H.A. mengikuti di belakangnya, melihat langkah orang masih ringan dan cekatan, menginjak salju tidak mengeluarkan suara, diam-diam dia memuji dalam hati. Pikirnya, jikalau aku, setelah mengalami kejadian ini mungkin selangkah juga susah berjalan. Arus besar itu memang sudah mengalir ke dalam lembah namun lereng bukit ini juga masih ditaburi kepingan es dan tanah serta pepohonan, bila kurang hati-hati, sekali terpeleset salah-salah bisa jatuh ke jurang. N.I.O.H.A. berada di belakangnya, Han Wibu melompati sebuah selokan yang lebarnya beberapa kaki, katanya, lihat jelas tempat kakiku berpijak, di seberang selokan karena arus basah baru saja lewat, permukaannya masih tergenang sisa-sisa air. Begitu N.I.O.H.A. ikut melompat, tiba-tiba kakinya terpeleset, tempat kakinya berpijak ternyata tiada tempat yang kokoh, baru saja dia mau mengembangkan ginkang, dengan daya lompatannya tadi sekalian dia hendak melesat ke depan melewati sekeping salju yang terapung, dilihatnya Han Wibu sudah membalik badan sambil berteriak, Hi, kenapa kau tidak berhati-hati? Tergerak hati N.I.O.H.A. pikirnya, apa dia berniat mencoba aku, apakah aku pandai menggunakan ginkang, lekas dia pura-pura terpeleset terus jatuh. Namun sigap sekali mendadak Han Wibu. Berputar secepat angin lesus, tubuhnya telah disambar dan dipapahnya. Dugaan N.I.O.H.A. memang benar, Han Wibu sengaja menginjak pecah lapisan es di permukaan air, sekaligus mengendorkan posisi batu di bawahnya, tujuannya untuk mencoba sampai di mana taraf kepandayan N.I.O.H.A. Tapi kali ini dia kena dikelabui oleh N.I.O.H.A. dalam hati, diam-diam dia menyesal pikirnya, pemuda ini sudah menolong jiwaku, umpama betul dia mengelabdobi aku pura-pura tidak pandai kungfu, aku juga tidak pantas mencobanya. Melihat Chong Piao tahu mereka selama tidak kurang sesuatu bersama N.I.O.H.A., orang-orang Piao Kiok di samping senang dan kaget, mereka pun merasa heran. Piao Susi Kiok berkata dengan tertawa, adik cilik, tadi kau tidak lari ke tempat tinggi malah turun ke tempat rendah, terus terang hariku khawatir setengah mati. Untunglah kau memang dilindungi yang maha kuasa sehingga terhindar dari bencana ini, ternyata dia hanya melihat N.I.O.H.A. memburu ke arah Han Wibu yang mengalami musibah, di tengah hamburan salju dan batu, sementara arus besar masih menerjang, dia tidak menyaksikan kera bagaimana N.I.O.H.A. telah menolong Chong Piao tahu mereka. Maka Han Wibu bergelak tawa, katanya, loh Kiok, kenapa persoalan justru kau putar balik? Kiok Piao sumelenggong, tanyanya, lalu bagaimana kejadiannya? Han Wibu tertawa, katanya, kalau bukan adik cilik ini yang menolong aku, pasti aku sudah tertimbun hidup-hidup oleh longsoran salju. Sudah tentu orang banyak kaget dan heran pula, siapapun tidak sangka pemuda yang berpakaian butut ini ternyata mampu menolong jiwa Chong Piao tahu mereka, kalau bukan Han Wibu sendiri yang bicara, pasti mereka tidak mau percaya. Tiyoto Asyok, kata Han Wibu, bagaimana luka-lukamu orang Sityo ini adalah penuntun keledai yang dia tolong tadi. Untung hanya terkilir sedikit tulang betisku, baru San Siok Piao Su telah membetulkan tulang, mengurut urat dan membubui obat, sekarang sudah lebih baik. Sayang keledai itu mati, obat-obatan ini. Ada belasan peti yang dibawa oleh keledai yang mati. Waktu jatuh ke lereng bukit, tidak sedikit di antara peti-peti itu yang rusak, di tempat itu mereka tidak sukar mencari kayu, sibuk sebentar, dengan mudah mereka telah menambal dan memperbaiki peti-peti yang rusak itu. Baru sekarang N.Y.O.H.O.A. sadar, pikirnya, tak heran Han Wibu berani mempertaruhkan jiwa untuk menolong peti-peti itu, ternyata isinya obat-obatan untuk menolong orang sakit, sikapnya lebih hormat lantaran kagum. Han Wibu tertawa, katanya, setelah mengalami salju gugur ini, kita hanya kehilangan seekor keledai, ini boleh dianggap beruntung di tengah bencana. Tioto Asyok, kau tidak usah khawatir. Puluhan peti ini kita boleh membagi rata untuk memanggulnya secara bergiliran, setelah keluar dari mulut gunung, nanti kita beli lagi seekor keledai, cuma lukamu. Luka ku tidak jadi soal, penuntun keledai itu tersipu-sipu. Walau tidak apa-apa, selanjutnya kau tidak boleh ikut dalam perjalanan ini, ujar Han Wibu. Betul, kata Tioto Asyok, kau harus cari tempat supaya Tioto Asyok bisa beristirahat merawat luka-lukanya, tapi di tengah pegunungan ini. Di atas gunung sebelah depan ada sebuah kuil lama dari sektepe kau, agama putih, aku kenal lama yang memimpin kuil itu. Ciok Piausu kegirangan, katanya, kiranya lama dari peka sungguh kebetulan. Memang, ucap Han Wibu pula, umpama aku tidak kenal baik dengan lama yang jadi pimpinan kuil itu, bila kita jelaskan duduk perkaranya pasti dia mau menerima kehadiran Tioto Asyok di sana. Setelah salju longsor ini, besok baru bisa kita melanjutkan perjalanan, demikian kata Ciok Piausu. Kalau di atas gunung ada kuil lama, baiknya malam ini kita semua menginap di sana saja. Begitulah maksudku, walau kuil lama kecil, namun beberapa orang kita ini masih cukup tidur berhimpitan. Adik Cilik, ikutlah bersama kami, kami anggap kau orang sendiri, selanjutnya harap kau tidak sungkan lagi terhadap kami. N.I.O.H.A. memanggul dua peti, katanya tertawa, Cong Piau tahu, kalau kau anggap aku orang sendiri, maka kau pun tak usah sungkan terhadapku. Terpaksa Han Wibu membiarkan N.I.O.H.A. memanggul dua peti itu. Piausu itu bernama Ciokian Chiang, pembantu utama yang dipercaya oleh Han Wibu, orangnya supal berhati baik, katanya, N.I.O.L.T., seorang lelaki harus pandai membawa diri dan menyesuaikan keadaan, bahwakah sudah sebatang kera, daripada jauh-jauh pergi mencari sanak kadangmu, lebih baik kau bekerja bersama kami saja di bawah asuhan Cong Piau tahu, yakin kau akan belajar kungfunya yang bagus. N.I.O.H.A. tetap menjawab dengan alasan yang sama atas pertanyaan Han Wibu tadi. Sudah barang tentu Ciokian Chiang agak kecewa juga, katanya, L.I.O.T., bila kau tidak menemukan familimu, kembalilah mencari kami. Oh, ya, di mana familimu itu mendirikan peternakan, boleh kau beritahu kami? Biarlah aku yang mencarimu saja. Aku hanya tahu dia berada di Jip Tatbok dan mempunyai peternakan, sesampai di sana aku harus tanya orang baru akan dapat menemukan alamatnya. Oh, jadi familimu punya peternakan di Jip Tatbok, itu lebih kebetulan, barang-barang yang kami kawal ini memang harus lewat Jip Tatbok, demikian ucap Ciokian Chiang, reaksinya seperti Han Wibu tadi, setelah tahu N.I.O.H.A. mau pergi ke Jip Tatbok, sikapnya kelihatan sedikit kaget dan curiga. Dalam pembicaraan selanjurnya, terasa dia lebih hati-hati. Mau tidak mau N.I.O.H.A. juga bingung dan bimbang. Apakah mereka sudah tahu bahwa laskar rakyat dari Siokim Johan sudah hijrah ke pegunungan Jip Tatbok? Maka Ciokian Chiang mengalihkan pembicaraan, tanyanya, kuil lama itu masih jauhkah tidak jauh? Setelah melampaui lekuk gunung di depan itu, dari kejauhan sudah kelihatan, demikian ujar Han Wibu. Ciokian Chiang tertawa, katanya, Cong Piaw tahu, pergaulanmu sungguh luas, belum pernah aku tahu bahwa kau ada hubungan kental dengan lama dari pek kau, tak heran, sampai di sini seperti dia sadar di sampingnya ada N.I.O.H.A., soal-soal rahasia tidak boleh dibicarakan. Han Wibu bergelak tawa, katanya, maksudmu tak heran kali ini kita dapat menerima kawalan pengiriman obat-obatan ini bukan sikap Ciokian Chiang tampak kerikuh dan menyengir, terpaksa dia mengiakan, seperti tidak sengaja dia melirik kepada N.I.O.H.A. bahwasannya N.I.O.H.A. tidak tahu bahwa agama yang dipeluk oleh para lama ada terbagi beberapa cabang, diantaranya seperti pekau, selama ini dia hanya tahu lama yang ada di Tibet hanya memeluk angkau, agama merah, dan uikau, agama kuning. Tatkala itu kekuatan uikau paling besar dan berkuasa di segala lapisan masyarakat. Dalai lama dan pancen lama juga termasuk uikau. Diluar taunya bahwa kecuali angkau dan uikau masih ada juga pekakau. Sebetulnya dia ingin tanya Han Wibu, namun terasa sikap Han Wibu dan Ciokian Chiang terhadapnya seperti agak bimbang dan curiga, maka dia urungkan niatnya. Han Wibu seperti merabah jalan pikiran N.I.O.H.A., katanya dengan tertawa, Lote, mungkin kau belum tahu di antara agama yang dipeluk para lama di sini, masih ada pekakau bukan? Sepanjang jalan ini kita bisa ngobrol, biarlah ku jelaskan kepadamu. Lekas N.I.O.H.A. berkata, kalau ada sesuatu yang kurang enak dibicarakan, ku rasa tak usah kau menjelaskan kepadaku. Han Wibu tertawa, katanya, Lote, kita sudah orang sendiri, ada. Soal apa yang tidak leluasa dibicarakan dalam hati dia berpikir, pemuda ini memang sederhana dan jenaka. Aku yakin dia pasti punya asal-usul, tapi peduli bagaimana asal-usulnya yang jelas aku boleh percaya kepadanya. Setelah tertawa lebar Han Wibu berkata lebih lanjut, aliran pekau sebetulnya berdiri lebih dulu dari angkau dan uikau. Angkau berkuasa di jamin dinasti Goan. Belakangan Conggipa berdiri mengubah lama kau, saat itulah mulai berdirinya uikau, lambat laun kekuatan angkau dioper ke tangan uikau, pekau akhirnya tersinkir sesudah angkau dan uikau makin kuat. Akhirnya, kira-kira seratus tahun yang lalu, pekau tidak mampu bercokoh lagi di Tibet, terpaksa mereka hijrah ke Jinghai dan di sana mereka membangun tulunsi, berafiliasi pada kekuasaan Raja Okehek Cobeng, hingga bertahan sampai sekarang. Umat mereka jelas tidak lebih banyak dari umat uikau, tapi Okehek Cobeng adalah Raja Kecil yang paling berkuasa di Provinsi Jinghai, seluruhnya ada 13 suku minoritas di bawah pimpinannya. Sehingga para lama dari uikau di Tibet tidak berani mencari seturi kepada mereka, demikian pula pihak kerajaan juga berusaha merangkul mereka. Pemimpin tertinggi dari pekau sekarang adalah Hong Cheok Diengong, seorang yang punya ambisi besar dan berpandangan jauh, selama ini dia bisa bekerja sama dan rukun dengan Okehek Cobeng, cita-citanya adalah meningkatkan gengsi dan kedudukan pekau pada taraf kejayaannya dulu. Setelah menjelaskan sejarah pekau, lebih lanjut Hanwi Bu berkata, permulaan tahun ini, di daerah kekuasaan Okehek Cobeng terjangkit semacam penyakit menular, penduduk yang terserang penyakit ini cukup banyak. Terus terang, obat-obat yang kami kawal ini akan kami kirim ke Hong Hek Cobeng. Untuk ke Hong Hek Cobeng harus lewat Jiktatbok maka kita bisa seperjalanan, cuma aku tidak bisa temani kau mencari familimu. Sambil bicara tanpa terasa mereka sudah melewati lekuk gunung dan membelok ke sana, tampak tak jauh di sebelah depan kuil lama. Yang dimaksud itu, besarnya tidak lebih seperti rumah petani umumnya, pagar temboknya sudah runtuh dan bolong-bolong. Cio Kian Chiang tampak sedikit kecewa, katanya, usia bangunan kuil itu agaknya cukup tua kalau nada satu abad juga pasti ada 80 tahun. Setelah terjadi Satiu Gugur ternyata kuil ini tetap berdiri sungguh merupakan suatu keajaiban. Itulah salah satu kuil yang dibangun paling awal saat PCK kau berdiri di Jinghai. Walau keadaannya sudah bobrok, tapi sama Loatsu yang jadi pimpinan kuil lama itu seorang ramah dan supel, malah dia pun pandai bicara bahasa Han kita. Betul juga, waktu rombongan mereka tiba di depan kuil, sama Loatsu bersama seorang lama kecil sudah menunggu di depan kuil dengan sikap ramah dan hormat. Sama Loatsu adalah seorang kakek berusia enam puluhan bertubuh kurus kuyu. Lama kecil itu pun bermuka pucat kuning kurus lencir, usianya kira-kira sepadan dengan N.I.O.H.A. Melihat rombongan mereka, sama Loatsu tampak gembira, katanya tertawa, ku kira kalian adalah rombongan pedagang yang terhambat jalan karena terjadi salju gugur, ternyata kau Cong Piau Tau yang pimpin rombongannya sendiri. Han Wibu berkata, memang sengaja aku hendak menyambangi kawan lama. Tahukah kau kami akan pergi ke HW Ehud, budah hidup, kalian sana? Hal itu sudah ku tahu, tapi tidak nyana kalian datang sendiri ini. Em, salju gugur tadi, dia pun perhatikan peti-peti yang dipanggul serta penuntun keledai yang berjalan terseok-seok. Han Wibu tergelak-gelak, katanya, berkat lindungan Tian, hanya seekor keledai yang jadi korban. Tapi Tio Toako ini terjatuh dan terkilir tulang betisnya, terpaksa harus minta bantuanmu. Dari jauh kalian tidak kenal lelah, tidak takut menderita, menempuh perjalanan hujan angin mengantar obat-obatan untuk kami, kenapa mensungkan pula kepadaku? Jangan khawatir, bila kalian kembali, ku tanggung tulang betis Toako ini yang terkilir pasti sudah sembuh. Silakan masuk. Kubilama ini hanya punya sebuah kamar tamu. Samah Loatsu suruh lama kecil membimbing penuntun keledai masuk ke kamar istirahat serta mengganti obat dan membalurnya pula. Sementara orang banyak berkumpul di ruang pemujaan duduk di lantai dalam sebuah lingkaran. Samah Loatsu membuka suara lebih dulu, tempatnya kecil, terpaksa kalian duduk di lantai saling berhimpitan sedikit. Kalian lapar. Kami membawa ransum, di jalan sudah makan. Lapar sih tidak? Syukur kalau ada arak. Benar, minum arak bisa menghilangkan rasa dingin. Kebetulan aku masih punya simpanan seguchi arak susu kuda yang ku bawa dari tulun si dan seguchi lagi arak anggur. Kalian boleh minum sepuasnya. Setelah tenggak semangkuk arak, Cio Kian Chiang berkata, aneh, tadi badan rasanya penat sekarang rasa ngantuk sedikit pun tidak. Han Wibu tertawa, ujarnya, terlalu lelah malah tidak bisa tidur, sekarang baru kau tahu. Cio Kian Chiang tertawa, katanya, ku kira karena minum arak segar dan nikmat ini. Chong Piao tahu, setiap ada arak minumku tidak takaran, takaran minum arakmu lebih besar dari aku, silakan tambah semangkuk lagi. Cuaca seburuk ini, ku rasa besok juga belum tentu bisa berangkat. Han Wibu berkata, adik cilik, marilah jangan sungkan, kau minum juga, arak susu kuda hanya ada di Provinsi Jinghai dan Tibet, di tempat lain kau tak akan bisa merasakan. Arak anggurnya rasanya juga sedap. Seperti diketahui, Sam Suhuni Ohoa, Tan Kha Useng, juga penggemar arak, maka N.Y. Ohoa juga suka minum. Arak susu kuda. Rasanya agak asam dan getir, bagi yang suka minum dianggap enak, namun N.Y. Ohoa tidak cocok, tidak memenuhi selera, maka Han Wibu mengiringinya minum dua cawan arak anggur. Arak anggur kualitas nomor satu, rasanya memang luar biasa, siapapun pasti senang minum arak anggur, tapi setelah masuk perut baru alkohol bekerja, bagi yang tidak kuat sebentar saja pasti mabuk. N.Y. Ohoa memang biasa minum arak, tapi perutnya kosong, maka hanya beberapa cawan saja dia sudah mulai linglung. Tiba-tiba terdengar derap kuda mendatangi dan berhenti di depan kuil. Baru saja N.Y. Ohoa merasa heran, hari sudah petang dari mana ada tamu yang mau menginap. Begitu dia angkat kepala, tampak dua perwira melangkah lebar memasuki kuil lama ini. Kedua perwira inilah yang siang tadi bersuah di tengah jalan. Hanwibu segera berteriak, Haya, Mataijin, Ciu Taijin, angin apa yang menghembus kalian kemari? Kedua perwira ini yang satu bernama Magun, temannya bernama Ciu Jan. Magun adalah wakil komandan Gilim Kun, sementara Ciu Jan adalah perwira tinggi dalam kalangan Gilim Kun. Magun tertawa getir, Katanya, memang benar, kami sedang dihembus angin salju hingga sampai di sini. Chong Piao tahu, kenapakah sendiri juga ikut mengawal barang? Barang kawalan ke daerah Jinghai dan Tibet belum pernah perusahaan kami mengerjakan, khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terpaksa aku temani para saudara mengadu nasib. Taijin berdua kenapa jauh-jauh berada di tempat ini? Kami sih makan gaji kerajaan, harus patuh pada urusan dinas adanya perintah dari yang berkuasa, terpaksa jauh-jauh kemari menjual jiwa, demikian ujar Magun. Setelah saling basa-basi, kedua belah pihak merasam centklu. Han Wibu adalah Chong Piao tahu dari perusahaan ekspedisi nomor satu di Paxia, ternyata dia sendiri harus menampilkan diri ikut mengawal barang, hal ini jelas sudah menimbulkan rasa curiga Magun. Sebaliknya sebagai wakil komanden Gilim Kun, mendadak Magun muncul di kuil Bobrok ini, mau tidak mau Han Wibu juga merasa kaget dan heran, pilarnya, semoga mereka bukan hendak pergi ke Jiktatbok. Meski kedua pihak sama-sama merasa curiga, namun tiada yang enak buka suara. Maklum merupakan pantangan bagi siapa saja yang tanya kepada rombongan Piao Kiok, barang apa yang mereka kawal dan ke mana tujuannya. Dengan alasan yang sama, Han Wibu juga tidak enak tanya kepada Magun, untuk urusan dinas apa mereka sampai berada di daerah minus ini. Tapi secara tidak sengaja ia telah mencetuskan sedikit rahasia pihaknya, katanya, syukur kami terhindar dari salju gugur tadi semula. Kami hitung sebelum petang sudah akan berada di luar mulut gulung dan menginap di kota Kiangbun. Tak nyana salju gugur terjadi di depan gunung, mulut gunung di belakang juga ikut tersumbat salju. Kiangbun adalah salah satu kota yang terletak di sebelah depan, pergi ke Jiktatbok harus lewat kota ini. Han Wibu mengerutkan kening, katanya, Gelagatnya memang berbahaya, salju menutup gunung, syukur kalau cuaca besok cerah, salju akan segera lumer, besok lusa kita akan bisa melanjutkan perjalanan. Kalau beberapa hari lagi mendung dan selalu turun hujan, entah kapan kita baru bisa meninggalkan tempat ini. Sejak tadi Ciyujan tidak bicara, kini mendadak mendengus, katanya, wah kebetulan, ternyata setan cilik ini juga sembunyi di sini. Locu, bapak, memangnya ingin membuang penasaran kepadamu. Han Wibu kaget, walau dia angkat kepala dilihatnya Ciyujan sedang menuding N.I.O.H.A. dan memaki sambil mendelik, setan cilik, hayo lekas menggelinding keluar. Ternyata N.I.O.H.A. semunyi di belakang tumpukan peti obat-obatan, namun Ciyujan akhirnya melihat kehadirannya juga. Lekas Han Wibu tampil bicara, entah dalam hal apa bocah ini berbuat salah terhadap Ciyu Taijin, sudilah Ciyu Taijin pandang mukaku, ampunilah kesalahannya. Dengan seksama Ciyujan awasi N.I.O.H.A., katanya, loh, apakah setan cilik ini orang kalian sungguh dia tidak percaya bahwa pemuda berpakaian butut ini ternyata punya hubungan dengan Tin Wan Piao Kiok yang terkenal. Han Wibu unjuk tawa lebar, katanya, saudara cilik ini adalah penunjuk jalan kami. Han Cong Piao Tau, kata Magun, sebelum ini apa kau kenal dia? Bocah ini penduduk pegunungan ini, mana pernah aku mengenalnya sahut Han Wibu. Jalan pegunungan di sini memang berbahaya, sebagian penduduk pegunungan sini bekerja sebagai penunjuk jalan, apa boleh buat terpaksa kami memberi upah kepada bocah miskin ini? Ciyujan berkata, jadi kau pun tidak tahu asal usulnya. Kukira dia tidak mirip anak miskin kebanyakan. Mau tidak mau Han Wibu agak kaget, maklum dia omong kosong bagi N.I.O.H.A., padahal dia sendiri juga tidak tahu asal usul N.I.O.H.A. jika di hadapan kedua perwira ini N.I.O.H.A. menunjukkan sikap yang mencurigakan. Dan kenyataan N.I.O.H.A. bukan bocah sembarangan, dalam hati dia pun sudah bersiap-siap. Pikirnya, bila dia juga orang yang berpihak kepada laskar rakyat di Siow Kim Johan dan asal usulnya terusut oleh kedua perwira ini, tanggung jawabku sungguh teramat berat. Ciu Jin berkata pula, siang tadi kami lewat jalan pegunungan yang sempit, kami sedang keperak kuda, ternyata dia berani mengadang di tengah jalan, mungkin sudah bosan hidup, celaka adalah kuda kami malah yang ketakutan hingga hampir terperosok. Setelah tahu duduk persoalannya, lega hati Han Wibu, katanya tertawa, Ciu Tai Jin, dalam hal ini jangan kesalahkan dia, bocah ini dilahirkan di atas gunung, kapan pernah melihat kuda segagah tungganganmu, apalagi berlari sekencang itu, bukan dia tidak tahu takut, tapi justru ketakutan malah. Ciu Jin berkata, kalau dia benar adalah penunjuk jalan kalian, kenapa waktu itu dia berjalan sendirian? Han Wibu menjelaskan dengan tertawa, Ciu Tai Jin, ada yang tidak kau ketahui. Barisan keledai kami membawa banyak barang, berat lagi, berjalan di pegunungan yang terjal cukup berbahaya, maka aku memerlukan penunjuk jalan yang memeriksa sepanjang jalan yang akan kami lalui sejauh 10 li, setelah dia kembali memberi laporan baru rombongan kami berangkat khawatirnya bila bertemu dengan salju gugur, celakalah kalau terpendam hidup-hidup. Namun meskipun kami sudah berlaku hati-hati, seekor keledai kami mati dan seorang patah kaki. Keterangan Han Wibu masuk akal dan beralasan, ada bukti dan saksi, makamah dan Ciu setengah percaya. Han Wibu berkata pula, Bocah Pikun, kau bikin kaget kuda kedua Tai Jin ini, hayo kemari, lekas beri hormat dan minta maaf. Apa boleh buat, N.Y.O. Hoa Maju membungkut-bungkuk serta mohon maaf. Tapi dalam hati dia mengumpat, akan datang suatu ketika, kalian akan ku bikin bertekuk lutut dan menyembah kepadaku. Magun tertawa, katanya, baiklah memandangmu ke Han Cong Piau Tau yang mohon pengampunanmu, kali ini kami tidak akan cari perkara kepada bocah bodoh ini. Maka Han Wibu suguhkan masing-masing secawan arak, katanya, inilah harak anggur bikinan pemimpin kuil ini, orang Si Hon suguhkan kepada Tai Jin berdua, silakan cicipi. Setelah minum arak, sikap Ciu Jan kelihatan lebih cerewet, dia ajak Han Wibu ngobrol panjang lebar, akhirnya dia berkata, Han Cong Piau Tau, bukan kami terlalu curiga. Di Si Okim Juan belakangan ini terjadi suatu peristiwa kecil, beberapa jago kosan terjungkal di tangan seorang pemuda berusia 18 tahun. Bocah itu ternyata berani menyaruh jadi perwira tinggi dari pasukan Gilim Kun kami. Oh, ada kejadian itu? Kapan tanya Han Wibu? Ya, belum lama berselang. Jikalau kami tidak diutus ke Si Okim Juan untuk mengusut perkara ini. Aku pun tak berani percaya bahwa kejadian ini kenyataan, ucap Ciu Jan. Orang macam apa dan dari pihak manakah bocah itu? Apa Tai Jin sudah tahu? Magun geleng-geleng, Katanya, bocah itu mengaku Si Nyeo, sayang tiada yang tahu siapa namanya. Tergerak hati Han Wibu. Apakah pemuda gagah itu jauh di ujung langit, dekat di depan mata, yaitu pemuda di depan mataku ini? Untung aku tidak menyebut namanya barusan. Nyeo Hoa juga sedang berpikir, untung kedua pembesar anjing ini hanya tahu Si tidak tahu namaku, kalau dia membeber di hadapan orang banyak, tentu rahasiaku terbongkar, seperti diketahui, mengira Han Wibu tidak pernah mendengar namanya, di waktu memperkenalkan diri Nyeo Hoa menyebut nama aslinya. Ciu Kian Chiang menimbrung, entah perkara apa yang dilakukan bocah itu, sudilah kiranya Tai Jin menjelaskan. Kita kan kawan lama, kenapa tidak leluasa demikian ucap Ciu Jan. Perkara itu pun sudah menjadi rahasia umum di Si Okim Jan. Tapi bicara soal perkara ini, mau tidak mau mendongkol hatiku. Ada seorang sejawat kami bernama Li Tai Yong, dia bertugas mengirim surat dinas ke Si Okim Juan, ternyata di tengah jalan dia lenyap tak karuan jejaknya. Tak lama setelah Li Tai Yong lenyap, muncul seorang perwira muda dari Gilim Kun di Si Okim Juan, pemuda tiruan itulah yang muncul dengan seragam lengkap dan tanda pangkat tulen. Jadi bisa diduga bahwa Li Tai Yong pasti sudah dibunuh olehnya. Han Wibu pura-pura kaget, katanya, bukankah Li Tai Yong adalah orang yang diangkat langung oleh Pak Kiong Tai Jin dahulu? Waktu di kota raja pernah aku satu berkenalan dengan dia menurut apa yang ku ketahui, kungfunya sungguh tangguh. Orang yang punya kungfu lebih tinggi dari Li Tai Yong juga ada yang kecundang oleh pemuda itu, demikian ucap Magun. Cui Chiang Kun yang berkuasa di Si Okim Juan sekarang punya anak buah yang bergelar Si Cheng, Si Chu dan Go Kuan, tentunya kau juga tahu. Pernah aku mendengar, cuma tak ingat siapa-siapa nama mereka secara lengkap. Tapi pimpinan Si Cheng adalah Tian Tai Siang Jin, ketua Si Chu adalah Gun Go An Chu, demikian pula tertua dari Ngor Go Kuan adalah Teng Tiong Ai. Kepandaian ketiga orang itu bagaimana menurut pendapatmu tanya Magun. Tian Tai Siang Jin adalah jago kosan dari agama paralama, Gun Go An Chu sudah memperoleh pelajaran mumi dari Butong Kiam Hoat. Sepasang Bo An Chu dan Go Kuan semua kecundang oleh bocah Si Nyeo itu. Padahal bocah itu hanya punya seorang pembantu yang sepadan usianya, pembantunya itu datang agak terlambat setelah bocah Si Nyeo itu melawan sendiri para musuhnya. Wah, kalau benar ada pemuda selihai itu sungguh sesuai pepatah yang mengatakan gelombang sungai belakang mendorong yang di depan, patah tumbuh kilang berganti. Jelas pepatah itu memuji pemuda gagah itu, setelah melontarkan kata-kata, Barahan Wibu sadar telah salah omong, untung Ma dan Chiu berdua tidak terlalu memperhatikan. Setelah menghela nafas Magun berkata, Memangnya, Wibawa Gilim Kun boleh dikatakan tersapu bersih oleh bocah bergajul itu. Tapi syukur juga kami tidak pernah berjumpa dengan dia, terhitung beruntung juga kami berdua. Dalam hati Nyeo Hoa tertawa geli, batinnya, aku duduk di depan. Kalian, kalian berani bilang tidak bertemu, tiba-tiba terasa Hanwibu seperti melirik ke arahnya, Nyeo Hoa lantas sadar, lekas dia menunduk pura-pura ngantuk sambil menguap dan menggeliat. Chiu Jan mengerut alis, sikapnya tampak kurang senang karena Nyeo Hoa menguap, hingga seleranya minum arak terganggu, namun dia tidak sudi berurusan dengan bocah seperti Nyeo Hoa, maka dia menyambung keterangan Magun, kami diutus untuk menyelidiki perkara itu serta mengusut asal-usul pemuda yang menyaru perwira gilimkun itu. Setiba di Xiao Kim Juan, baru kami tahu di sana terjadi banyak peristiwa yang mengejutkan. Tapi bocah itu bersama temannya sudah kabur entah kemana lak lama kemudian kami menerima surat kilat He Chong Ling, kami dimutasikan ke Lhasa, terpaksa kami meninggalkan Xiao Kim Juan. Giliran Magun mengerutkan kening, katanya sambil mengedipkan metu kepada Chiu Jan, lo Chiu, terlalu banyak kau minum arak. Jangan minum lagi, secara tidak langsung dia memberi peringatan kepada Chiu Jan jangan sederang membocorkan urusan dinas. Sikap Chiu Jan kelihatan runyam, pikirnya, apa salahnya mereka tabu tujuan kita kelasa? Jelasnya hal ini kan untuk mengelabdobi metu orang belaka, ternyata ada tujuan lain dalam perjalanan mereka kali ini, mengantar kado kelasa hanyalah alasan belaka. Tapi Magun berkedudukan lebih tinggi dari Chiu Jan, maka Chiu Jan segera mengiakan. Seperti N.Y.O.H.O.K.A., segera dia pura-pura mengantuk dan menguap sambil menggeliat. Chiu Tai Jin, silakan istirahat, ujar Han Wee Bu yang pengalaman, besok kita ngobrol lagi. Sama lo Atsu segera menimrung, sungguh kurang enak, Tai Jin berdua berkunjung ke tempat kami, tapi tiada kamar untuk Tai Jin istirahat kalau Tai Jin tidak merasa kotor, kamar semadiku. Tai Su tak usah sungkan, tukas Magun, biar kami melepas lelah di sini saja. Karena kedua perwira ini sudah menyatakan mau tidur, orang lain tahu diri, mereka tidak enak melanjutkan ngobrol, maka malang melintang mereka pun merbahkan diri. Ruang pemujaan yang semula ramai, dalam sekejap menjadi hening. Di tengah keheningan malam itulah, di luar mendadak terdengar suara, tut, tut, bunyi tanduk kerbau yang ditiup orang, menyusul puluhan kuda yang dilarikan kencang di bedal mendatangi. Han Wee Bu, Magun, Chiu Jan dan lain-lain berjingkrak bangun. Maka terdengar seorang berteriak di luar pintu, orang lain boleh tidak usah turut campur, kami hanya merampas barang kawalan. N.I.O.H.O.A. kaget, pikirnya, suara orang ini sudah hamatku kenal, waktu dia angkat kepala, tampak seorang lelaki setengah umur bermuka burit bersama seorang lelaki kepala gundul berusia lima puluhan melangkah masuk bersama. Sekilas N.I.O.H.O.A. melongo, pikirnya, aneh, entah di mana aku pernah melihat lelaki burikan ini tapi seingarnya orang-orang yang pernah dikenalnya tiada yang bermuka burik. Begitu masuk kuil si burik lantas berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua telapak tangannya terletak di atas kedua lutut, telapak tangan tegak menghadap keluar, itulah gaya pelindung dari gerakan Kim Kong Lyok yang jiwarisan keluarga N.I.O., bersiaga menjaga sergapan musuh secara mendadak. Setelah berdiri dan pasang gaya, si burik segera tertawa, katanya, Hang Cong Piao Tau, kau tidak akan menduga di tempat ini bertemu dengan orang Shibun bukan? mendengar dan menyebut Shibun, seketika N.I.O.H.O.A. ingat Tau, kiranya di Atto Asuko, si burik ini memang bukan lain adalah murid N.I.O.B.O.K. yang tertua bernama Bun Seng Leong. Bun Seng Leong sebetulnya pemuda gagah dan cakap, tiga hari setelah N.I.O.B.O.K. pura-pura mati, sebelum layonnya dikubur, terjadilah suatu peristiwa, saat itulah Bun Seng Leong cedrah dan selanjutnya menjadi burik, baka kelana buana. Bun Seng Leong munculnya secara mendadak, Han Wibuk pun melenggong, lekas dia berdiri dan berkata dengan tertawa, ku kira siapa, kiranya Bun To Aku. Bun To Aku, kelakarmu ini apa tidak keterlaluan? Siapa berkelakar dengan kau jengek Bun Seng Leong, biarlah bicara belak-belakan saja, barang-barang kawalanmu itu harus kau serahkan kepada kami, nanti aku mohon keringanan dari siang tocu supaya kalian pulang tanpa cedera. Kalau tidak, he he, terpaksa kami menggunakan kekerasan. Cio Kian Chiang mendadak berdiri, bentaknya, Bun Seng Leong, apa betul kau hendak merampas barang kawalan kami? Memangnya kau kira aku pura-pura? Lalu untuk apa aku membawa sekian banyak orang? Mereka sudah ku siapkan untuk mengangkut obat-obatan yang dikawal Tin Wan Piao Kiyok. Han Wibu kaget, pikirnya, aneh, dari mana dia bisa tahu sejelas ini, bahwa yang ku kawal adalah obat-obatan. Siapa pula orang si siang ini sebetulnya bagaimana kepandayan Bun Seng Leong, hakikatnya Han Wibu tidak memandang sebelah metu kepadanya. Tapi laki-laki pelontos yang datang bersama dia itu, mau tidak mau Han Wibu harus hati-hati menghadapinya. Sepasang bola metel lelaki ini mencorong terang, kedua tai yang niat pun menonjol besar, berdiri tegak sekokoh gunung setenang lautan. Sebagai ahli silat, sekali pandang juga Han Wibu dapat melihat bahwa kepandayanya tidak boleh diremahkan. Sejak masuk, belum pernah dia bersuara, sikapnya kaku angker. Kalau Han Wibu memperhatikan lelaki pelontos, sebaliknya N.I.O.H.A. memperhatikan Bun Seng Leong. Dalam hari dia merasa heran, pikirnya, bukankah Dauluto Asuko juga anggota Tinwan Piau Kiyok? Kenapa sekarang dia berbalik, mau merampas barang Tinwan Piau Kiyok? Masih segar dalam ingatan N.I.O.H.A., pada hari penguburan ayahnya dulu, Bun Seng Leong juga keburu datang dari kota Raja. Dari nada bicaranya, entah sejak kapan dia sudah meninggalkan Piau Kiyok. Meski demikian hubungan pegawai dan majikan dengan Hon Chong Piau Tau masih terjalin baik, kenapa justru dia mau merampas barang-barang kawalan? Terdengar Cio Kekian Chiang menuding serta memaki, Bun Seng Leong, jelek-jelek kau pernah menjadi pegawai Tinwan Piau Kiyok beberapa tahun, dengan kebesaran nama Piau Kiyok kita, kau pernah malang melintang di Kangong, angkat derajat dan nama, persoalan pribadimu dengan Hon Chong Piau Tau anggap saja tidak pernah terjadi, tapi Piau Kiyok tidak sedikit memberi keuntungan bagimu, kenapa hari ini kau berbalik merampas barang yang dikawal sendiri oleh Chong Piau Tau? Hektometer, hektometer, bukan aku takut menghadapimu, aku menyesal bahwa otakmu ternyata sudah tidak beres lagi. Berubah air muka Bun Seng Leong, beruntun dia terkekeh dingin tiga kali, katanya, Cio Kian Chiang, karena kau menyinggung Tinwan Piau Kiyok, semakin besar keinginanku membuat perhitungan dengan kalian. Kau bilang aku mendapat keuntungan dari Piau Kiyok, memang beberapa tahun permulaan memang demikian, tapi kapan orang Shibun pernah melakukan sesuatu yang merugikan Piau Kiyok? Tolong tanya Hon Chong Piau Tau, kesalahan apa yang pernah kulakukan, kenapa dua, Selun kemudian setelah kau menjabat Chong Piau Tau, kau memecat aku? Maka jelas bagi N.I.O. Hoa bahwa Bun Seng Leong dipecat oleh Hon Wibu dari Tinwan Piau Kiyok. Hari ini alasannya merampas barang kawalan tujuan sebenarnya adalah membalas sakit Hon pribadi. Hon Wibu tertawa dingin, katanya, Tinwan Piau Kiyok seumpama air dangkal tak mungkin bisa memelihara ikan besar, kau mempunyai ambisi besar, mana berani aku merendahkan derajatmu untuk menjadi Piau Su seumur hidup? Bahwa aku menyilakan kau mencari nafkah yang berpenghasilan lebih tinggi juga untuk menyempurnakan keinginan dan cita-citamu. Ternyata selama Bun Seng Leong berada di Tinwan Piau Kiyok secara diam-diam dia berintrik dengan N.I.O. Bok, gurunya, mengatur muslihat untuk merebut kedudukan dan kekuasaan di Tinwan Piau Kiyok. Mereka berani berintrik karena secara sembunyi-sembunyi. Pak Kiyong Bong yang dahulu menjadi komandan tertinggi pasukan G.I.I.M. Kun menjadi tulang punggung mereka, tujuannya sudah tentu menguasai Tinwan Piau Kiyok, perusahaan ekspedisi terbesar nomor satu di kota raja ini. Belakangan muslihat mereka diketahui Hon Wibu, maka sebelum mereka sempat bertindak, Hon Wibu sudah memecat Bun Seng Leong. Tapi N.I.O. Bok waktu itu adalah orang yang terpandang juga di kalangan G.I.M. Kun, bila Tinwan Piau Kiyok masih ingin bercokol di kota raja, maka sedikit banyak Hon Wibu masih memberi muka kepadanya. Itulah alasan dan sebabnya Hon Wibu hanya memecat Bun Seng Leong secara terhormat. Namun borok ini tak enak diakorek di hadapan orang banyak. Bun Seng Leong tertawa dingin, Jengeknya, Cong Piau Tau, tak usah kau meminta aku. Secara belak-belakan saja, bukankah kau anggap pandaianku tidak becus? Tidak setimpal lagi menjadi Piau Superusahaan Besarmu. Tawar suara Hon Wibu, tak pernah aku punya maksud demikian. Kalau kau mencurigai diriku, terserah, bagi pendengaran orang lain, pernyataan Hon Wibu itu penjelasan yang ditujukan kepadanya, tapi bagi pendengaran Bun Seng Leong, dia anggap Hon Wibu sudah mengakui tuduhannya. Bagus, seru Bun Seng Leong gusar. Kau anggap aku tidak setimpal menjadi Piau Superusahaanmu, hari ini biar aku merampas barang kawalan kalian. Orang Sibun, berapa tinggi kepandainmu, berani kurang ajar dihadapan Cong Piau Tau. Boleh kau katakan caranya, biar aku melayanimu, demikian tantang Cio Kian Chiang. Ya, orang Sibun juga tahu diri, aku memang bukan tandingan Hon Cong Piau Tau. Tapi gunung tinggi, ada yang lebih tinggi. Jangan kira pihak kami semua bukan tandingannya. Baiklah sekarang boleh kita mulai, kalian maju dua orang, pihak kami pun maju dua orang, jadi dua babak. Kau lah lawanku. Perlu ku tegaskan babak pendahuluan hanya sebagai care ekstra, penandingan tulen. Adalah antara Cong Piau Tau melawan temanku ini. Begitupun boleh, marilah babak ekstra kita maju lebih dulu, seru Cio Kian Chiang, saudara-saudara tolong minggir lebih jauh. Nanti dulu, tiba-tiba Hon Wibu mengulap tangan. Dia bertindak menurut aturan kalangan Piau Kiyok, terhadap musuh bersikap Sok Pandulu kalau terpaksa, baru menggunakan kekerasan. Katanya, saudara ini aku belum kenal, aku mohon tanya siapa nama besarnya. Sejak tadi laki-laki klontos ini tidak bersuara, baru sekarang dia bicara, Cai He Siang Tihong. Siang Tihong dalam hati Hon Wibu memikirkan nama orang, belum pernah aku mendengar nama ini, demikian pikirnya. Lalu bertanya, selama ini di mana Siang Tocu berpangkalan? Entah kesalahan apa pula yang pernah kulakukan kepadamu harap suka jelaskan. Kau tidak pernah berbuat salah terhadapku, tak usah kau menarik rasa simpatiku, demikian ucap Siang Tihong. Maksudnya, perampasnya merampas barang kawalan, tiada kompromi. Kapan Hon Wibu pernah dipermainkan dan diremahkan seperti hari ini Lapi sebagai seorang yang punya kedudukan dan berjiwa luhur, meski hati berang, lahirnya tetap biasa, katanya, agaknya Siang Tocu ingin angkat nama lebih besar, terpaksa orang Sihon harus tampil untuk menyambut tantangan. Nah, Yang Tocu maju lebih dulu, atau besar si bun ini yang akan tampil. Nanti dulu tiba-tiba Siang Tihong berseru. Ada persoalan apa pula Siang Tocu tanya Hon Wibu. Perlu aku menyampaikan beberapa patah kata lebih dulu kepada kedua taijin ini, kata Siang Tihong. Sejak kawanan begal ini memasuki kuil dan adu mulut dengan Hon Wibu, Magun dan Chiyujan berpeluk tangan tidak buka suara. Sepatah katapun. Sekarang baru Magun berkata dengan tertawa, Siang Tocu, kita baru pertama kali ini bertemu, Bun Lote ini adalah kenalan lama. Dia mau membuat perhitungan lama dengan Hon Cong Piau atau kami orang luar tidak berani turut campur, Cong Piau atau kau pun jangan salah paham anggap aku jadi penonton saja. Tinwan Piau Kio kalian sudah terkenal, jikalau kami ikut campur, salah-salah merusak nama baik kalian malah. Memangnya kami juga tidak berani minta bantuan taijin berdua, segera Hon Wibu memberi tanggapan. Dalam hati amat berang, yang jelas kau sengaja bermuka-muka di hadapan murid Ten Yeobok yang tertua ini, memangnya kami juga tidak perlu bantuan kalian. Siang Tihang berpaling kesana lalu menjurah kepada Magun, katanya, Terima kasih, taijin memang berpandangan luas, kami tidak dipandang sebagai bengal umumnya, lapi mumpung taijin juga hadir di sini, kurasa perlu aku bicarakan dulu persoalan ini biar jelas. Agaknya Magun tidak ingin terlibat dalam kesulitan, katanya, Sudah ku katakan, pihak manapun aku tidak akan membantu, urusan kalian boleh silakan dibereskan sendiri, kenapa harus memberi penjelasan segala. Taijin harus maklum, Cai He dilahirkan dari kalangan begal, manusia kasar dari pegunungan, tapi selalu berpikir untuk mencurahkan tenaga kami demi kepentingan kerajaan. Bahwa hari ini kami merampas barang kawalan, sebetulnya bukan rampas sembarang rampas. Pertama, memang untuk melampiaskan dendam Bunlote. Kedua, yang lebih penting, kami juga ingin menyampaikan kado kepada pihak kerajaan, bahwa merampas atau membegah barang orang lain dikatakan sebagai kado kepada pihak yang berkuasa, jelas kedengarannya agak menusuk telinga. Secara tidak langsung perkataannya itu dimaksud bahwa pihak kerajaan justru adalah kepala begal yang selalu harus menerima upeti dari anak buahnya. Karuan berubah air muka Magun, bentaknya, apa maksud? Perkataanmu? Xiang Tihang menyengir tawa, katanya, harap Tai Jin tidak salah paham, biar ku jelaskan. Apakah Tai Jin tahu barang apa yang dikawal oleh Hon Chong Piao Tau? Tergerak hati Magun, namun dia pura-pura membesi muka, katanya, asal barang yang dikawalnya itu tidak melanggar hukum, memangnya aku sudi turut campur. Kalem Xiang Tihang berkata tapi untuk urusan yang satu ini, Tai Jin mau tidak mau harus ikut campur. Karena dia memang melanggar hukum. Diam-diam Hon Wibu terkejut, bentaknya, omong kosong. Tinwan Piao Kiok didirikan di kota raja, usaha kami selama puluhan tahun halal, hubungan luas dan resmi, siapa yang tidak tahu akan kebersihan nama kami? Kalau kami mengawal barang secara terang-terangan, memangnya hukum apa yang kami langgar. Magun batuk-batuk, katanya, merek emas Tinwan Piao Kiok sudah tentu amatku percaya. Tapi emas mumi tidak takut dibakar, biarkan dia buka suara, kau tidak keberatan bukan? Hon Wibu tahu Magun sudah mulai curiga, dirinya pun tidak bisa mencegah orang bicara, terpaksa dia berkata, boleh saja, silakan katakan, memangnya aku takut kau fitnah dan masuk perangkapmu. Xiang Tihang berkata, baiklah, di hadapan kalian yang bersangkutan aku pun tidak akan membual, boleh kau berterus terang kepada kedua Tai Jin ini, barang apa yang kau kawal, dan milik siapa barang-barang itu. Keterangan boleh ku beritahukan kepada kedua Tai Jin, tapi tidak di hadapanmu, jengek Hon Wibu. Han Cong Piao tahu, ucap Magun, jangan kau banyak curiga, yang jelas aku tidak akan berat sebelah dan percaya satu pihak belaka. Tapi berilah kesempatan dia bicara, betul tidak katanya tidak berat sebelah, tapi sikapnya ini sudah jelas menjajar kantin. Wan Piao Kiok dan kawanan Begal. Karuan Hon Wibu amat gusar, tapi hanya mendelik tak berani banyak mulut. Xiang Tihang tampak senang dan bangga, katanya, tolong tanya apakah barang kawalanmu ini akan kau angkut lewat Jik Tatbok? Memangnya kenapa kalau lewat Jik Tatbok jengek Hon Wibu? Kawanan pemberontak dari Siow Kim Juwan sekarang justru bersarang di pegunungan Jik Tatbok, obat-obatan yang kau kawal ini bukankah hendak kau kirim untuk perbekalan mereka? Tuduhan ini sungguh amat mengejutkan. Tapi anehnya Magun tidak kelihatan kaget atau heran, katanya tersenyum, kau punya bukti apa atas tuduhanmu? Jangan asal tuduh sebarang tuduh, harap Tai Jin periksa, ucap Iang Tihong. Dia punya huungan dengan pihak pemberontak. Sudah tentu bukti-bukti amat dirahasiakan dan pantang terjatuh ke tangan orang lain. Tapi Tai Jin boleh pikir, bila mereka tidak melakukan kerja yang melanggar hukum, apakah perlu Chong Piao tahu dari Tinwan Piao Kiok sendiri yang harus mengawal obat-obatan itu? He he, malah aku juga tahu dia punya hubungan kental dengan Beng Go Ancao, salah satu pentolan pemberontak dari Siow Kim Juwan. Diam-diam Hon Wibu amat kaget, tak habis herannya bagaimana rahasia ini bisa diketahui oleh orang luar yang tiada sangkut pautnya. Magun bertanya, dari mana kau tahu? Hal ini aku berani jadi saksi, segera Bun Seng Liong tampil ke depan. Sepuluh tahun yang lalu Beng Go Ancao pernah menyamar dan muncul di dalam Tinwan Piao Kiok, belakangan baru aku tahu akan dirinya. Untung Hon Wibu amat tabah dan sebelumnya juga sudah siap diri, untuk menghadapi Bun Seng Liong dia tidak perlu gentar, maka dia menjengek dingin, ya, setelah kau ku pecat dari Tinwan. Piao Kiok tidak heran kalau kau memfitnah aku. Jikalau betul apa yang kau katakan, kenapa urusan yang terjadi sepuluh tahun yang lalu baru sekarang kau bongkar? Setelah peristiwa itu terjadi baru kau mengusirku dari Piao Kiok, di kota raja aku sudah tak bisa bercokol lagi, lalu kepada siapa aku harus membongkar rahasia ini? Apalagi waktu itu aku tidak bisa membekuk di Beng Go Ancao, mulut berbicara tanpa bukti, apakah orang lain mau percaya kepadaku? Syukur kalau kau tahu mulut berbicara tanpa bukti tak boleh dipercaya, jengek Hon Wibu pula. Hektometer, Syang Tihau mendengus. Han Cong Piao tahu, jangan memutar balik persoalan. Kalau Bun Seng Liong berkisah tentang kejadian sepuluh tahun yang lalu, aku justru bicara tentang kejadian di depan mata. Bukankah barang kawalanmu ini milik Leng Tiat Jiao dan Beng Go Ancao? Hon Wibu gelap tertawa, katanya, untung aku juga punya seorang saksi. Siapa bentak Syang Tihau? Jauh di langit dekat di mata, ujar Hon Wibu, yaitu sama Hoatsu ketua kuil lama ini. Omi Tohut, sama Hoatsu bersabda, sementara jari-jarinya bergerak menghitung tasbih. Si Chu ini memang salah terkah, Han Cong Piao tahu bisa penasaran. Obat-obatan ini adalah milik Hoatong agama kita yang diserahkan kepada Hon Cong Piao tahu untuk mengawalnya. Beberapa bulan ini daerah Okehek Cobeng diserang penyakit menular banyak orang jatuh korban, maka bahan obat ini amat diperlukan. Karena sama Hoatsu sudah bicara, biarlah aku pun menjelaskan, demikian ujar Hon Wibu. Mengawal barang milik Hoatong dari Pek Kau, mana boleh orang Si Han tidak bekerja sepenuh hati. Unpama bakal menimbulkan kecurigaan juga terpaksa harus tampil sendiri. Pergi ke Okehek Cobeng memang harus lewat Jiktatbok, hal ini juga diketahui oleh Magun dan Ciu Jan. Magun berpikir, Pek Kau memang lemah, tapi pihak kerajaan sedang berusaha merangkulnya. Pek Kau dijadikan tulang punggungnya, aku jadi rikuh untuk bertindak kepadanya. Bun Seng Liong menimrung, siapa tahu kalau sebagian obat-obatan itu kau bagikan kepada pihak pemberontak yang bersarang di Jiktatbok itu. Hon Wibu menarik muka, katanya mendengus dingin, Orang Si Bun, sebetulnya aku tidak merasa perlu kau harus percaya, tapi boleh kau ikut dalam rombongan kami, aku berjanji menjamin keselamatanmu, biar engkau sendiri yang membuktikan kebenaranku. Sudah tentu Bun Seng Liong tidak berani seperjalanan dengan Hon Wibu ke Jiktatbok. Umpama Hon Wibu berjanji tidak akan mengusik dirinya, tapi dia takut di tengah jalan ke pergok dianggu ancau dan celaka. Kalau sampai terbunuh olehnya segera dia bersikap angkuh, katanya, kuda bagus tidak makan rumput murahan, siapa sudi menjadi pembantumu. Hektometer, hektometer, terus terang orang si Bun sekarang tiada tempo melakukan kerjaan kasar ini. Tutup bacotmu, berdebah, Cio Kian Chi yang kontan memakinya. Magun berkata, persoalan tanpa bukti sukar aku mengambil keputusan, lebih baik kita bicarakan urusan di depan mata, jangan NGL antur ke persoalan tetek bengek lagi, lahirnya dia membantu pihak Hon Wibu padahal maksud sebenarnya mendesak kawanan begal segera bertindak sesuai maksud kedatangannya. Ucapan Matai Jin memang betul, ucap Siang Ti Hong, maksudku hanya supaya Tai Jin berdua tahu persoalannya dan memaklumi maksud baikku. Baik, aku sudah mengerti, ujar Magun, aku tetap pada pendirianku, pihak manapun aku tidak berpihak. Bun Seng Leong segera membentak, nah, Siang Tocu sudah menjelaskan persoalan, kini tiada Caroline untuk menyelesaikan persoalan ini kecuali ditentukan dalam adu silat, nah, orang Si Chiok silakan maju. Bun Seng Leong, bentak Siokian Chiang. Kelihatannya kau segala harimau dan sewenang-wenang, memangnya aku takut kepadamu. N.Y. O. Hoa berpikir dalam hati, nah, ku kira Bun Seng Leong hanya sedikit sesat saja, ternyata dia sudah menjadi antek kerajaan. H.M., kenapa aku masih tetap mengaku sebagai Toa Suko meski Bun Seng Leong tidak mengaku secara terang-terangan, tapi dari sikap dan tutur katanya sudah membuktikan bahwa sekarang dia sudah menjadi cakar alap-alap kerajaan. Waktu masih bekerja di Piau Kiok memang Bun Seng Leong tidak akur dengan Chiokian Chiang, kini bertemu di tengah harna, maka Bun Seng Leong menyerang dengan ganas dan sengit. Ternyata Chiokian Chiang juga tidak kenal kasihan. Tampak Bun Seng Leong melangkah gesit mengitari gelanggang, dalam sekejap empat penjuru kelihatan bayangan pukulan telapak tangannya. Kim Kong Leong yang jiwarisan keluarga N.I.O. memang lihai permainannya, di samping cepat, di dalam tipu tersembunyi tipu, gerakan ditambah variasi pula, setiap kali pukul satu gerakan mengandung enam gerak perubahan yang mematikan dan menakjubkan. Umumnya dalam permainan ilmu pukulan, satu jurus dapat melancarkan dua gerakan sudah teramat sukar, apalagi satu jurus enam gerakan, lebih jarang terlihat maka perbawa pukulan ini tidak kalah tangguh dibanding Chiokian Chiang yang dari S.I.I.M.P. Bila berhadapan dengan musuh yang bertaraf setingkat, ilmu pukulan keluarga N.I.O. ini ternyata sering membawa keuntungan. Terima kasih telah menonton!